Tiga darah pendekar jilid 18. Mengingat bahwa sakit hatinya bakal terbalas, tanpa terasa Liawin girang sekali. Pada saat itu pikiran Liawin berubah, yang ia pikirkan adalah mengusur Liguan ke pahia, soal Liguan mau menurut atau tidak, sudah tidak ia peduli lagi. Selang tak lama, perlahan-lahan Liguan sadar, demi melihat Liawin sedang cengar-cengir di sampingnya dengan gembira sambil memegang secari kertas, seketika Liguan mandi keringat dingin, ia insaf urusan rahasianya sudah terbongkar, maka dengan mati-matian dan sekuat tenaga segera ia melompat bangun, tetapi belum sampai ia berbuat lebih jauh mendadak. Liawin sudah mendahului mendorongnya perlahan, di tengah suara tertawa dingin Liawin, kembali Liguan terjatuh roboh. Apa yang hendak kau lakukan bentak Liawin kemudian? Suheng, bukankah kau adalah bangsa Han teriak Li? Guan, kalau bangsa Han, memangnya kenapa sahut Liawin? Kalau kau bangsa Han, maka hendaklah kau kembalikan. Surat itu padaku. Fui, paling betul kau lah yang ikut aku ke Pak Hiya dan Prat Liawin. Apakah sama sekalikah sudah melupakan apa yang dipesan Suhu? Tanya Liguan pula. Mendengar sutenya menonjolkan nama Suhu mereka, Liawin tertawa terbahak-bahak. Haha, di mana Suhu kini? Suhu sudah mati, maka sekarang akulah Suhu kamu sekalian. Bagus, Liawin teriak Liguan dengan murka. Kalau begitu, boleh kau bunuh saja diriku. Hektometer, apa susahnya jika kau ingin mampus? Sahut Liawin mengejek. Kau tentu sudah kenal kelihayanku. Kau ingin aku menggunakan Kera Hunkin Chokut Hoat untuk mematahkan miangmu? Atau kau minta aku memakai Kera Tiam Hiat Hoat supaya mayatmu tetap utuh? Malahan masih bisa hidup lebih lama tiga hari lagi? Kedua macam siksaan yang disebut itu adalah Kera yang sangat lihay dan kejam, es hunkin chokut atau memisahkan otot dan membuat keselot tulang, lebih mengerikan daripada orang dicincang, tetapi orang ditutup dengan Kera yang kejam, penderitaan pun luar biasa, ingin hidup tidak bisa, mohon dibinasakan pun tidak mungkin. Liguan berasal dari keluarga mampu, demi mendengar ancaman tadi, ia menjadi ngeri dan bergidik. Melihat muka orang rada pucat, Liawin mengerti gertakannya telah membawa hasil. Kau sudah berpikir terang belum desaknya lagi dengan tertawa. Akan tetapi sekalipun dalam keadaan terancam, Liguan yang telah banyak membaca kitab kuno, teringat pada peribahasa lama yang maksudnya sejak dulu manusia mana yang tidak mati, lebih baik meninggalkan nama harum sepanjang masa. Karena itu, seketika ia menjadi berani dan tabah kembali, tidak usah banyak omong, jika aku takut mati, tidak perlu aku dihitung seorang dari Kang Lam Cithiap lagi damperatnya. Melihat orang tetap membandel, Liawin tertawa mendengus, ia tarik Liguan ke dekatnya, ia angkat telapak tangannya yang lebar terus hendak meremas kuduk Liguan. Dalam keadaan demikian, tanpa gentar Liguan pejamkan matanya menantikan ajal. Akan tetapi mendadak ia dengar Liawin membuka suara lagi dengan tertawa. Sayang mulai hari ini Kang Lam Cithiap akan tinggal tujuh orang saja. Kau selalu berkata taat pada pesan ajaran Suhau, maka bolehlah kau pergi menemui Suhu saja. Ha, tempat ini justru dekat dengan Binsan, inginkah aku menguburkan kau di samping makam Suhu? Mendengar Liawin menyebut Suhu, pikiran Liguan jadi tergerak, ia teringat bahwa dari sini menuju ke Binsan, besok pagi saja sudah bisa sampai di pegunungan itu. Ia teringat pula saudara-saudara seperguruannya bakal berkumpul di Binsan karenanya ia lantas balik pikiran, walaupun ia tidak gentar binasa, tetapi selama masih ada harapan hidup, tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Sementara itu, tangan Liawin sudah menempel ke lehernya dan sedang merandek sejenak, maka Liguan lantas berseru, Suheng, baiklah aku tunduk padamu. Mendengar sutenya mau menyerah, Liawin bergelak tertawa sambil mengendorkan tangannya. Ha, putra bangsawan ini ternyata tidak tahan gertakanku ia membatin dalam hati. Aku akan ikut kau ke Patia, tetapi harap kau jangan bikin susah kan lo Sian Singh, demikian Liguan memohon. Hektometer, urusan ini kelak saja dibicarakan lagi, asal kau mau menuruti omonganku, mungkin aku bisa mengampuni dia, sahut Liawin. Kemudian Liawin lantas bertanya pula kera bagaimana Pang Lin bisa sejalan dengan dia, maka dengan terus terang Liguan menceritakan pengalamannya. Liawin tahu sutenya ini sudah berpuluh tahun tidak pernah meninggalkan rumahnya, ia menduga apa yang diceritakan tidak nanti berbohong, maka ia tidak bertanya lebih jauh, ia lantas mengiring sutenya ini berangkat. Esoknya menjelang lohor mereka sudah sampai di bawah Binsan, mendengar suara gemuruh air sungai kuning, Huangho, yang mendampar keras, Binsan dengan megahnya tertampak berdiri di depan mata. Liawin jadi teringat pada waktu yang lalu tatkala ia belajar silat di atas gunung ini, tanpa terasa ia memandang pula ke sekitar pegunungan sambil membayangkan kejadian dulu. Suheng, hari ini jatuh hari apakah tiba-tiba Liguan bertanya. Siapa yang telah ten mengingatnya sahut Liawin asaran? Bukankah hari ini adalah hari Cingbing, hari menengok? Kubur leluhur ujar Liguan. Liawin coba menghitung, betul juga apa yang dikatakan Seng Sute. Ada apa, kalau Cingbing tanyanya kemudian? Ya, sejak Suhu mengangkat, beberapa kali Siaw terberniat mengunjungi makamnya, tapi selalu terhalang oleh urusan rumah tangga sampai sekarang baru betul-betul terkabul, sungguh aku merasa malu sekali, kata Liguan lagi. Hari ini kebetulan hari raya Cingbing dan kita justru lewat di sini, Siaw temohon Suheng suka berlaku murah hati dan memperkenankan aku berziarah ke makam Suhu. Mendengar kata-kata Sutenya, muka Liawin menjadi merah, ia pun merasa jengah karena teringat sejak gurunya mangkat, ia sendiri pun belum pernah berziarah ke kuburan Seng Guru. Sungguh pun terhadap meninggalnya Tokpi Sini, sedikitpun Liawin tidak peduli, tetapi bagaimanapun juga Tokpi Sini adalah guru yang banyak menanam budi atas dirinya, kini ia lewat gunung ini dan justru jatuh hari Cingbing pula, tanpa terasa timbul juga keinginannya hendak berziarah ke makam gurunya. Baiklah, mari kita bersama-sama bersembah yang ke atas gunung. Lalu dengan masih mencekal tangan Liguan, menujulah mereka ke Binsan. Hari-hari musim semi di Binsan, pemandangan alam luar biasa indahnya, seluruh gunung penuh dengan bunga pegunungan yang mekar semarak dengan aneka warnanya. Liawin dan Liguan meneruskan perjalanan, akhirnya sampailah mereka di atas puncak utama, air terjun yang terdapat di puncak ini sedang menghamburkan airnya dengan menimbulkan butiran busa yang gemilapan laksana mutiara terkena sorotan sinar matahari. Sekalipun Liawin sudah kelelap oleh kehidupan mewah di kota, tapi tidak urung semangatnya menjadi segar juga. Waktu ia menengadah, ia masih ingat betul puncak gunung yang menonjol di depan adalah tempat gurunya mengajarkan ginkang dahulu, cuma karena dasarnya kurang sempurna terpupuk, maka kepandayan itu selalu tidak dapat ia latih sampai puncak kemahiran. Pada batu besar di tepi air terjun sebelah sana itu dulu adalah tempat yang sering dibuat mencoba tongkatnya, tentu di atas batu itu masih terdapat bekas pukulan tongkatnya. Begitulah sambil jalan Liawin merenungkan semua kejadian dulu. Tak lama kemudian mereka sampai di atas puncak tertinggi. Tertampak dua ekor burung Raja Wali Piyara Antok Pisinni, seekor berwarna hitam dan yang lain putih, sedang terbang. Mengitar di angkasa sembari mengeluarkan suara cuitan, rupanya seperti sedang menyambut datangnya tetamu. Sio Oh, Sio Pek, Liawin coba menyapa kedua binatang itu. Akan tetapi kedua Raja Wali Hitam Putih itu tiba-tiba melayang lewat saja di atas kepala Liawin. Hi, mengapa Sio Oh dan Sio Pek juga tidak mengenal aku lagi kata Liawin di dalam hati. Tetapi ia lantas ingat bahwa dirinya kini sudah berupa orang yang berumur hampir 60, berpisah dengan gunung ini pun sudah lebih dari 20-an tahun. Sio Oh dan Sio Pek, si hitam kecil dan si putih kecil, kini sudah harus juga disebut Lo Oh dan Lo Pek, si hitam tua dan si putih tua. Di samping lain, demi nampak munculnya kedua burung Raja Wali itu, seketika semangat Liguan terbangun, segera ia percepat langkahnya, maka sesudah melalui jalanan pegunungan yang diapit dua baris pohon gui, tertampaklah tanah kuburan gurunya dari jauh. Eh, di sana ada orang, tiba-tiba Liawin berkata. Agaknya saudara perguruan yang lain juga berziarah ke sini. Belum hilang suaranya, mendadak Lusinio dan Kam Hangti sudah muncul berbareng. Keruan Liawin terkejut, segera ia hendak menjamrit Liguan, namun sutenya ini sudah keburu melompat pergi. Terdengar Lusinio bersuit, maka kedua Raja Wali hitam putih tadi mendadak menubruk dari atas udara terus mencakar Liawin. Liawin menjadi gusar, ia pikir kedua binatang ini benar-benar kurang ajar hanya mau menurut pada perintah Lusinio dan menyerang dirinya, segera tongkatnya diayunkan ke atas. Sambil membentak, kau binatang ini pun hendak menghina aku. Karena gerak tongkatnya yang hebat, kedua ekor Raja Wali itu tidak berani menubruk ke bawah, hanya sekali menyambar, kembali kedua binatang ini membal ke angkasa pula. Akan tetapi justru dalam sekejap itulah, dengan mengacungkan pedangnya ke depan Lusinio berhasil mengadang ke tengah dan menyelamatkan Liguan. Saking gusarnya hingga mata Liawin berapi, akan tetapi sikapnya ini diganda senyum oleh Lusinio, sementara itu di atas pegunungan sudah tampak berjajar sekelompok manusia yang tinggi dan pendek, kurus dan gemuk, bukan saja enam orang sutenya yang lain tertampak lengkap, bahkan kuantang si hiap dan ti cio sintan nye o tiongeng dan kawan-kawan pun hadir seluruhnya. Hektometer, Liawin akhirnya kau datang juga terdengar jisutenya, ciusan, menegur dengan sikap dingin. Dalam, pada itu Liguan sudah menemui semua saudara seperguruannya, kemudian baru diketahuinya bahwa gadis yang menolong dia tadi bukan lain adalah murid penutup mendiang gurunya yang bernama Lusinio. Keruan ia merasa heran sekali. Sementara itu Kam Hang Ti telah mengetahui pundak Liguan terluka, ia lantas bertanya sebab musabatnya dan oleh Liguan lantas diceritakan pengalamannya. Keruan Kam Hang Ti menjadi gusar sekali atas sepak terjang Liawin. Jiko, kakak kedua, dia sudah jadi orang besar dan banyak urusan, mana mungkin ada tempo buat berziarah ke makam sini, ia berkata pada ciusan, kedatangannya ini hanya kebetulan saja, ia sedang menggiring Lako, kakak keenam, ke kota reja untuk menerima hadiah, karena melalui tempat ini, Lako mohon kemurahan hatinya buat naik. Gunung sini, ia khawatir tawanan kabur, maka ia lantas ikut datang ke sini. Mendengar dirinya diolok-olok, muka Liawin menjadi merah lerus menjadi pucat biru saking murkanya, sekali sabet dengan tongkatnya, ia hantam remuk sebuah batu pegunungan di sampingnya. Hang Ti, kau sedang berbicara dengan siapa damperatnya dengan gusar. Akan tetapi dengan muka merengut Kam Hang Ti tidak guberis tegurannya, ia tidak menjawab. Baik sekali dengan kedatanganmu ini, hayo, boleh kau bicara di hadapan makam suhu sana, demikian ciusan buka suara lagi. Ajakan ini tidak membuat Liawin mengkeret, dengan menjinjing tongkatnya ia berjalan di depan menuju ke makam gurunya dengan lagak angkuh, sedang dalam hati ia sedang memikirkan daya opaya buat meloloskan diri. Tidak lama kemudian sampailah mereka di tanah pekuburan itu, terlihat oleh Liawin di atas bongpai, batu nisan, kuburan gurunya itu tertulis, di sini bersemayam putri dinasti Beng yang lalu, pendekar paderi dari dunia persilatan, sedang di pojok bawah batu nisan tertulis nama-nama anak muridnya, Ciusan, Loh Bin Ciam, Shou Jin Hu, Pek, Taikan, Liguan, Kam Hangti dan Lusinio bertujuh, hanya nama Liawin sendiri yang tidak dicantumkan. Karena itu kembali Liawin naik darah, ia ketok tongkatnya ke tanah dan bertanya dengan gusar, atas usul siapa batu nisan ini didirikan dan tulisan di atasnya ini siapa yang mengarang? Akulah yang mendirikan sesudah meminta persetujuan semua saudara seperguruan, sahut Kam Hangti tak gentar. Sedang tulisan di atas bongpai dilakukan oleh Loh Samku. Dengan dukungan semua saudara seperguruan, kau mau apa? Mengapa kau tidak tanya pendapatku dulu? Dan mengapa di atas bongpai, nisan, tiada namaku pula dan perat Liawin? Akan tetapi kembali Kam Hangti tidak guberis padanya, ia tutup mulut tidak menjawab. Maka Ciusan lantas buka suara lagi, kini kita semua sudah berkumpul, marilah kita mulai menjalankan penghormatan berurut-urutan. Begitulah mereka bertujuh lantas berjajar berbaris dengan dipimpin oleh Ciusan di depan. Selagi mereka hendak menjalankan upacara penghormatan, sekonyong-konyong Liawin melompat maju ke depan, dengan sekali dorong, ia desak Ciusan ke samping, sedang ia sendiri lantas menggantikan tempat paling depan, sebab ia anggap dirinya adalah Toa Su Heng, saudara perguruan paling tua. Tak terduga, ia memang cepat, tetapi Lucy Nioh terlebih cepat daripada dia, saat itu juga Lucy Nioh melayang ke atas terus mendahului mengadang di depan kuburan gurunya, dengan pedang melintang di dada ia merintangi orang. Kami seperguruan hendak bersembahyang, maka dengan hormat menolak orang luar ikut serta, Lucy Nioh berkata secara dingin. Jika kau ingin bersembahyang juga dan peikui, kau harus tunggu dulu setelah kami selesai. Apa sedikit peraturan ini saja kau tidak paham? Keruan Liawin berjingkrak oleh kata-kata Lucy Nioh. Dunia terbalik, dunia terbalik ia berteriak dengan murka. Tatkala aku masuk pintu perguruan, waktu itu mungkin kau lahir saja belum, tetapi kini sebaliknya kau berani merintangi aku. Sementara itu Ciusan lantas melompat ke atas sebuah batu cadas dan buka suara pula, dengan sepakat para anak murid topi sini telah menuturkan segalanya di hadapan. Makam suhu, murid Murtad Liawin telah diusir keluar dari pintu perguruan. Kebetulan kini para bulim Chiampuo juga berada di sini, maka hari ini kami umumkan secara resmi. Sampai di sini Liawin mendadak juga melompat ke atas batu di mana Ciusan berdiri, namun kembali ia didahului Lucy Nioh lagi, gadis ini sudah berdiri mendampingi Jisuhengnya. Karena itu dengan bebas Ciusan lantas meneruskan lagi pengumumannya. Karena murid Murtad Liawin telah mengkhianati guru dan ingkar sumpah suci, kami hari ini menuruti ajaran guru dan melakukan pesan tinggalan beliau, membikin pembersihan pintu perguruan sendiri. Hendaklah para bulim Chiampuo yang ada di sini suka memberi kesaksian. Habis Ciusan berkata, segera pula Kam Hangti mementak, Liawin, apakah masih perlu kami turun tangan? Umumnya di kalangan Kang Ngau bila ada yang sedang membuat pembersihan pintu perguruan bagi Suhau yang sudah meninggal, tindakan pertama adalah diambil keputusan oleh para anak murid dan memecat murid Murtad keluar dari perguruan. Habis itu baru murid yang berhianat itu mengaku berdosa di hadapan abu pemujaan Sang Guru, diri sendiri mengakui dosa. Jika dosa yang dia tetapkan sendiri terlalu enteng, maka saudara perguruan yang lain ada liat buat membetulkan. Bila ia tidak terima, maka saudara perguruan lain yang mana saja ada hak buat membunuhnya. Hari ini Liawin secara tak sengaja seperti ular cari gebuk, ia lelah antarkan nyawa sendiri, maka Kang Lam Cithiap dalam sehari saja bisa selesaikan dua urusan sekaligus. Begitulah, maka demi mendengar bentakan Kam Hang Ti tadi, Liawin tertawa dingin beberapa kali, lalu mendadak ia melompat balik, tongkatnya terus berputar dengan cepat. Lekas loh bin Ciam dan Pek Taikan menyingkir menghindarkan sambaran tongkat orang, karena itu dengan sekali melayang Liawin lantas menerjang keluar, ia lari mendaki ke puncak gunung di sebelah kiri. Di situ adalah tempat para tetamu peninjau yang terdiri dari kuantang si Hiap, Seo Kim Ji, putri Seo Jin Hu, bersama dengan Hai Yang, mereka sedang bersandar di atas batu pegunungan dan lagi bercakap-cakap dengan suara rendah. Ketika mendadak Liawin menerjang datang, dalam terkejutnya Hai Yang berteriak kaget terus melolos golok sambil melompat pergi, adalah Seo Kim Ji yang tak keburu menghindarkan diri, adalah yang pertama-tama menghadapi terjangan Liawin, tanpa ampun ia dicengkeram oleh Liawin. Hayo, siapa berani naik ke sini segera Liawin mengancam dengan masih mencengkeram Seo Kim Ji. Kam Hang Ti menjadi gusar, matanya berapi, ia murka atas kelicikan orang. Liawin, kau punya muka atau tidak segera ia berteriak? Dekat ajalmu masih kau coba menghina kau muda. Namun Liawin sudah tidak pikirkan tentang sopan santun kalangan Kang Ou lagi, terdengar ia bergelak tertawa sambil mengayun tubuh Seo Kim Ji. Seo Jin Hu, usiamu sudah sekian banyak, tentunya kau tidak berpandangan seperti mereka, coba kaulah yang tampil ke muka buat bicara secara adil dengan tertawa dingin ia berkata. Di antara sesama saudara seperguruan mereka, Seo Jin Hu terhitung nomor empat, tetapi usianya terhitung paling tua, bahkan dua tahun lebih tua dari Liawin. Seo Kim Ji adalah putri satu-satunya, sudah tentu ia sayang dan memanjakan sekali. Untuk putrinya ini pernah jauh-jauh ia melawat kesinti yang buat memohon Ielan Chu suka menerima Kim Ji sebagai murid. Tetapi permohonan ini tidak diluluskan Ielan Chu, belakangan hanya diajarkan pada Kim Ji suatu ilmu pedang dan beberapa jurus pukulan lihai. Kini nampak putrinya berada di bawah cengkeraman Liawin, Seo Jin Hu menjadi cemas tercampur khawatir. Liawin, apakah kau ini manusia katanya dengan suara terputus-putus saking cemasnya? Namun Liawin tidak menghiraukan olok-olok orang, ia masih tertawa dingin. Apa yang diputuskan para saudara seperguruan tadi sedikit pun tidak salah, kata Seo Jin Hu pula dengan murka. Sekalipun Kim Ji tewas di tanganmu, aku tetap berkata juga kau adalah murid pengkhianat, murid murtad. Di antara suara demperatan Seo Jin Hu ini, sekonyong-konyong terdengar Liawin berteriak tajam, menyusul tanpa ia lemparkan Seo Kim Ji ke dalam jurang yang curang sekali. Waktu itu juga, berbareng Kam Hang Ti dan Petai Kuan menghamburkan senjata rahasia mereka yang berupa belati dan BW Hoa Chiam, tetapi dengan ketangkasan Liawin, mana bisa senjata rahasia itu mengenai dia. Menyaksikan Kim Ji terlempar ke dalam jurang, semua orang menjerit berbareng, sedang Seo Jin Hu hampir saja jatuh pingsan. Di lain pihak mendadak tertampak Lucy Nio secara cepat dan gesit melompat juga ke bawah jurang, sedang muka Liawin kelihatan pucat lesi. Bagus sekali, kalian kaum kurcaci ini boleh coba mempedayai aku terdengar Liawin berteriak. Kam Hang Ti sudah tidak tahan lagi, ia cabut goloknya terus menerjang maju, segera ia akan saling gebrak dengan Liawin. Waktu itu juga dari pinggang gunung tiba-tiba tertampak bayangan baju orang melambai-lambai tertiup angin. Eh, Pak Moe sudah naik kembali, ia memondong seorang, terdengar pek taikoan buka suara dahulu. Sementara itu dalam sekejap saja, tertampak Lucy Nio sudah naik ke atas lagi dengan memondong tubuh Seo Kim Ji, dengan cepat Seo Jin Hu lantas memapaknya. Tidak apa-apa ujar Lucy Nio. Waktu Seo Jin Hu merangkul putrinya dan dilihat, ternyata hanya kaki tangannya saja yang terdapat sedikit lecet dan darah menodai bajunya, tetapi jiwanya tidak berbahaya. Saking girang dan terharunya, Seo Jin Hu meneteskan air mata. Kiranya Seo Kim Ji punya tabiat keras, ia tidak sudi menjadi barang jaminan bagi Liawin, meski ilmu silatnya jauh sekali dibanding Liawin, tapi pada saat genting ini, tiba-tiba ia ingat satu jurus pukulan lihai penolong jiwa di waktu berbahaya, asal ajaran ia lancu, mendadak ia angkat kaki terus mendepak, dengan tepat ia depak urat nadi berbahaya di tubuh Liawin, karena serangan ini, terpaksa Lian In harus melemparkan tubuh Seo Kim Ji, syukur Lucy Nio yang ilmu entengkan tubuhnya mahir luar biasa, di saat ia menggelundung ke bawah jurang. Lu Sinimar masih dapat menyusul dan sempat meraih tungka kakinya hingga jiwanya tertolong. Dalam pada itu, karena perbuatannya yang kejam tadi, Liawin makin dibenci dan menimbulkan kegusaran para tokoh yang hadir. Liawin, kau pengecut, apakah kau masih punya muka untuk terus berdiri di sini? Kam Hang Ti kembali membentaknya. Liawin selalu anggap dirinya sebagai seorang ksatia, mana ia mau terima dampratan orang, maka segera ia balas mendamprat. Aku pengecut? Hektometer, beranikah kau naik ke sini untuk adu jiwa dengan aku? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, kau sudah banyak berbuat kejahatan, tetapi kini kau tak berani. Menetapkan dosa sendiri dan tak berani pula terima hukuman, ini namanya apa keplau bukan pengecut debat Kam Hang Ti. Bagus kata-katamu, sahut Liawin dengan gusar. Hayo kita coba sama-sama ke depan kuburan Suhau, aku ingin tahu kalian ini punya kepandayan apa. Sekalipun Liawin berkata dengan suara galak dan tak gentar, tetapi dalam hati sebenarnya dijeri dan rada ketakutan, dengan tantangan ini ia telah menyiapkan serentet perkataan yang hendak dilontarkan nanti sebagai jalan untuk meloloskan diri. Begitulah maka dengan menyarat tongkat segera Liawin mendahului menuju ke depan kuburan guru mereka, ia merebut dulu tempat kedudukan yang menguntungkan. Begini banyak sobat dari bulim yang kalian undang kemari, sekalipun mati, tidak nanti aku takut dengan tertawa dingin ia mulai melontarkan siasatnya. Nggak coba loh kau, kami bikin pembersihan pintu perguruan sendiri, sekali-kali tidak perlu pinjam tenaga dari luar sahut kam hangti mendamprat. Karena jawaban yang seakan-akan merupakan janji ini, hati Liawin rada lega. Maka ia berkata pula, kalian tujuh orang ini, kecuali Lucy Neo, enam orang lainnya semua pernah mendapat ajaran silap dari tanganku, kalian berkata hendak bikin pembersihan perguruan, maka aku pun bilang hendak membersihkan pintu rumah tangga, jelek-jelek aku adalah suheng kalian, bahkan terhitung setengah guru kalian, hari ini kalian berani berlaku kurang ajar padaku, perbuatan ini sama saja seperti hendak membunuh guru, maka aku justru akan menghukum kalian dahulu, aku ingin lihat sedikit kepandayan yang kalian dapat dari ajaranku dulu, apakah kini bisa mematikan aku atau tidak. Demikianlah Liawin berbalik menggugat kesalahan orang. Menurut kebiasaan di kalangan persilatan, menghormati guru dan membela golongan adalah tugas suci, karena kebiasaan ini maka ada pamau, menjadi guru sehari, seperti seribu hari menjadi ayah. Kini Liawin anggap dirinya setengah guru orang, justru ia hendak minta para sute yang dahulu pernah terima ajaran dari dia untuk bertanding dulu, dalam dunia persilatan memang terdapat peraturan seperti ini. Sebenarnya keadaan Liawin sekarang ini agak berlainan dengan peraturan itu, ia telah ingkar pesan gurunya, mengkhianati negara dan perguruan, ini saja sudah merupakan dosa yang paling besar, jangankan para sute-nya, bahkan anak murid tingkatan lebih muda lagi juga berhak membunuhnya. Mestinya Kam Hang Ti dan kawan-kawan boleh tidak menggubris peraturan itu, ia bisa ajak Lucy Nio dan lain-lain mengeroyoknya, tetapi ia gemas oleh kata-kata Liawin yang sombong dan menantang itu, seakan-akan mengatakan mereka bernambukan tandingannya yang sembabat. Baiklah, supaya kau mampus dengan ikhlas, lekas katakan apa yang kau kehendaki segera ciusan buka suara. Tetapi aku tiada sesuatu hubungan saudara seperguruan dengan kau, hari ini kau hendak menyelamatkan diriku, sungguh kau hanya mimpi belaka dengus Lucy Nio pada Liawin. Keruan Liawin menjadi gusar. Segera ia mendamprat. Baik, jika jurus pertama aku kalah, nanti kalian boleh tentukan hukuman sesukanya bagiku, tetapi kalau aku menang, aku nanti bikin perhitungan lagi dengan kasih Buddha Hina ini. Di antara sesama saudara seperguruan, Liawin paling jeri terhadap Lucy Nio, tetapi ia pikir jika seorang lawan seorang, pasti aku akan menang dari dia. Karena lebih dulu ia pakai perkataan tadi buat mendesak keluar Lucy Nio dari pertandingan pertama, segera pula tongkatnya yang bulat kasar berputar. Baiklah, hayo kamu boleh maju teriaknya lagi. Berbareng itu dengan membawa sambaran angin, tiba-tiba ia mengempelang kepala ciusan dengan pukulan mematikan. Walau ciusan menurut-urutan terhitung nomor dua dari saudara seperguruannya, tetapi ilmu silatnya sebenarnya kurang kuat. Ketika ia melolos senjatanya yang berupa sebuah kik, sejenis lembing pendek, dan menangkis ke atas, segera pula kedua lengannya dirasakan kaku kesemutan. Melihat suhengnya terancam, Kam Hang Ti tidak tinggal diam, dengan sekali lompat, golok di tangan kanannya dengan tipu baut hun kian jit atau menyingkap awan tertampak matahari, dari samping segera ia membabat, sedang tangan kirinya berbareng hendak menggantol lurat Nadi Liao Win dengan gerakan Toa Kim Najil Hoat, kero mencekal dan menawan yang lihai. Serangan Kam Hang Ti yang kiri hanya pancingan dan yang kanan sungguh-sungguh, ia mengerti dengan serangan ini tidak nanti bisa mengenai Liao Win, tujuannya hanya untuk melindungi ciusan dari desakan saja. Sebaliknya Liao Win sangat licin, ia hindarkan yang kuat dan menggempur tempat lemah, begitu tongkatnya diangkat, lebih dulu ia bikin golok Kam Hang Ti terbentur pergi, menyusul mendadak sebelah telapak tangannya dipukulkan, kelihatannya ia menghantam Kam Hang Ti yang berhadapan dengan dia, tetapi sebenarnya ia memukul Oh Bin Ciam yang berada di sayap kiri. Sementara itu ciusan sudah berputar dan menyerang pula dari belakang, ujung senjatanya sudah hampir mengenai belakang kepala Liao Win, namun Liao Win yang berpandangan jeli dan berpendengaran tajam, tiba-tiba mendak ke bawah, pongkatnya berbareng diputar dan didorong ke belakang. Hingga menerbitkan suara terang yang nyaring, senjata Hang dan Hoa Kek Ciusan tergetar dan terbang dari tangannya, berbareng Liao Win masih terus memukul ke dada Oh Bin Ciam. Melihat ancaman bahaya, Pek Taikan segera ikut terjun ke kalangan pertempuran, H.O.U.T.U, golok berkepala harimau, segera membacok. Di antara saudara seperguruan, kecuali Liao Win dan Lusinio, ilmu silat Pek Taikan hanya berada di bawah Kam Hang Ti, maka begitu golok pusakanya berkelebat dan membelah dengan Boan Leong Tzu Hoat, ilmu permainan golok naga melingkar, seketika juga menerbitkan sinar perak yang menyilaukan di depan Liao Win. Karena serangan ini, Liao Win dipaksa harus menarik kembali telapak tangannya untuk memeladiri, kemudian dengan kepandayan Hong Ji Uji Pek Yei atau dengan tangan kosong melawan senjata tajam, ia menggempur Pek Taikan, sedang tongkatnya yang berada di tangan kanan ia sabetkan, berbareng ia sampuk pergi senjata lawan lain yang sedang menyerang sekaligus. Luka Liao Win belum sembuh, ketika ia ayun senjatanya Ciciat Pian, ruyung yang bertekuk tuju, menyabet ke bagian kaki Liao Win, mendadak Liao Win papaki senjatanya ini dengan tongkat, keruan ruyungnya seketika melilit di atas tongkat. Pergi sekonyong-konyong Liao Win membentak, diam-diam ia salurkan tenaga dalamnya ke batang tongkat hingga ruyung Liao Win tergetar putus. Tidak kepalang kaget Liguan melihat ketangkasan Liao Win, lekas ia melompat keluar kalangan pertempuran. Sementara itu Ciusan yang sudah menjemput kembali senjatanya, kembali menerjang maju untuk membantu sutenya yang lain. Lakte, adik ke-enam, kau boleh mengasuh dulu seru Chou Jin Hu. Akan tetapi Liguan tidak gentar, ia kertak gigi. Kita maju dan mundur bersama, Sebelum membunuh keparat ini, aku bersumpah tidak akan berhenti sahutnya dengan geregetan. Habis itu lantas ia melepaskan ikat pinggangnya, ia putar senjatanya dengan cepat laksana naga menarik yan kemari, ia menyabet dan melilit, ia lancarkan tipu-tipu serangan seperti ia memainkan ruyungnya yang lemas tadi. Di antara saudara seperguruan, ilmu silat Liguan setingkat dengan pelataikan, hanya tenaganya yang rada kurang, ditambah lagi kini ia menderita luka, oleh karenanya tadi ia dipedayai Liguan. Tetapi sekarang ia gunakan sabuk sebagai senjata, ikat pinggang adalah benda lemas dan tidak khawatir tergetar putus, dalam hal senjata ia sudah menang, maka sambil menyerang dan berputar, walaupun tak membahayakan jiwa Liguan, tapi sedikitnya membuat Liguan menjadi kerepotan dan terdesak. Di samping itu Chou Jin Hu sudah benci pada Liguan, senjata yang dia gunakan adalah sebuah tipi-tipi, semacam alat musik berbentuk gitar terbuat dari besi, senjata ini bisa dibuat merebut senjata lawan, di dalamnya tersembunyi pula senjata rahasia, Chou Jin Hu menyerang dengan mati-matian, mau tak mau Liguan harus berjaga-jaga juga padanya. Pertempuran ini ternyata berlangsung dengan hebat dan sengit, Liguan telah mengeluarkan seluruh kepandainya, tongkatnya diputar sedemikian rupa hingga membawa angin menderuduru, dalam lingkar jarak beberapa tombak angin menyambar keras sekali, orang yang berkepandain sedikit rendah pasti tidak tahan. Akan tetapi ciusan dan parasutenya dalam kedudukan enam lawan satu, bisa bahu-membahu dan bantu-membantu, tidak gampang bagi Liguan menggempur mereka satu per. Satu, ditambah pula Kam Hang Ti yang liai luar biasa, tenaga pun kuat dan hanya sedikit di bawah Liguan, dalam hal ilmu silat pun beda tidak jauh, ia dan Pek Taikaan menggempur dari jurusan tengah, mereka lawan tongkat Liguan dan mengurangi tekanan musuh. Sedang Tseo Jin Hu dan Loh Bin Chiam menyerang dari sayap kiri, tiap kali menghadapi bahaya segera Tseo Jin Hu menekan alat senjata tipipe dan melepaskan senjata rahasia yang terselip di dalamnya, sedang Liguan dan ciusan merangsek dari sayap kanan, mereka bekerja sama dengan rapat sekali. Begitulah mereka bernam terbagi menjadi tiga kelompok dan mengeroyok Liowin dengan rapat dan menghujani serangan hebat. Para tokoh silat yang hadir menyaksikan pertarungan sengit ini, sekali-kali keadaan meningkat tegang, mereka menjadi getol dan ingin mencabut senjata ikut bertempur. Aktitik atau tapi ini adalah urusan rumah tangga orang yang sedang mengadakan pembersihan, orang luar sekali-kali tidak boleh ikut campur tangan. Di lain pihak, dengan tenang-tenang saja Lusinimar menonton dengan menyandarkan diri pada sebuah pohon, kadang-kala ia pun tersenyum. Tampaknya Kang Lam Lak Hiap tidak bisa menangkan suheng mereka, demikian Hian Hang Thot yang berkata, babak selanjutnya yang akan maju hanya Lusinio sendiri, lebih-lebih sulit buat menangkan Liowin, paderi jahat ini mungkin bisa lolos dari kematian. Jika beruntun ia menang dua kali, kita tunggu saja kalau ia turun gunung, baru kemudian mencegat dia, ujaran Ieo Tiongeng. Kita bertujuan melenyapkan bahaya dunia persilatan, maka tiada sangkut pautnya dengan urusan pembersihan perguruan mereka. Agaknya Lusian Gai tidak sependapat dengan percakapan kawan-kawannya itu, ia pun ikut berkata dengan tertawa. Lo Cian Pwe tidak usah khawatir, sebentar lagi kita boleh saksikan Lusinio turun tangan sendiri. Di antara kuantang si Hiap, hanya Lusian Gai yang pernah merasakan kepandayan Lusinio, maka terhadap si gadis ia menaruh kepercayaan penuh. Pertarungan ini sudah berjalan lebih satu jam, Ciusan pernah merasakan Liowin sudah jauh bertambah kuat daripada dulu, sebaliknya Liowin pun merasakan ke-enam sutenya sudah jauh lebih maju. Dalam pertempuran sengit ini perlahan-lahan jidat Liowin sudah tampak berkeringat, napasnya pun mulai memburu dan jantungnya memukul keras, tetapi kedua belah pihak masih tetap belum bisa menentukan kalah atau menang. Celaka, sebenarnya aku dapat bertempur lama, tapi dalam keadaan begini tidak menguntungkan bila aku bertempur lebih lama dengan mereka, diam-diam Liowin berpikir. Maka permainan tongkatnya segera berubah, berulang-ulang ia memberi serangan mematikan. Dengan perubahan serangan ini, Kam Hangti dan Pak Taikuan dengan sepenuh tenaga masih sanggup bertahan, tetapi empat kawannya yang lain sudah tak berani mencoba maju lagi. Sekali Liowin ayun tongkat, kontan ia bentur pergi semua senjata lawan, berbareng lantas membentak, tahan dulu. Babak ini boleh dihitung seri saja, kedua belah pihak tiada yang kalah atau menang, kini biar aku belajar kenal kepandayan budak hina itu, aku akan lihat dalam beberapa tahun ini betapa banyak kemajuannya. Dengan ucapan ini, nyata ia masih anggap dirinya sebagai suheng penjabat ketua perguruan. Habis itu segera ia melompat keluar kalangan, dengan tongkat melintang di dada ia menatap tajam Lucy New. Dengan pertempuran tadi sungguh pun sudah banyak tenaga Liowin yang terbuang, tapi Ciusan dan lain-lain pun sudah letih dan payah. Pikir Kam Hangti, jika pertempuran diteruskan, meski dapat dipastikan akan menang, tetapi di antara saudara seperguruan yang lain, satu atau dua orang pasti juga akan menderita luka, bila kini pertarungan dihentikan dan dihitung seri, boleh juga. Maka dengan berpeluk-golok segera ia mundur ke belakang sebagai tanda setuju, tindakannya ini segera diikuti Ciusan, Pek, Taikan dan lain-lain. Di sebelah sana dengan senyuman yang selalu versunting di bibirnya, Lucy New melompat maju ke tengah kalangan. Setelah Liowin tenangkan diri, lalu ia membentak, sekali ini kalau aku yang menang, masing-masing pihak tidak boleh menuntut balas, ucapannya ini terang bernada rasa jari. Dengan segala senang hati sambut Lucy New dengan tertawa. Berbareng pedangnya lantas menusuk. Tetapi Liowin pun sangat cepat, dengan gerak tipu Hoan Kang Tuhe atau sungai membeludak dan laut meluap, begitu tongkatnya dibalik, seketika senjata ini menyambar secara bergulung-gulung laksana ular naga. Ciusan, Shou Jin Hu dan Liguan bertiga masih belum pernah menyaksikan kepandayan sumoai cilik mereka, ketika melihat Liowin mulai menyerang dengan tipu pukulan yang keji, mereka menjadi terkejut. Tidak apa-apa ujar Kam Hang Ti. Dalam pada itu terdengar Lucy New bersiul panjang, mendadak ia meloncat ke atas, ujung kaki kiri menginjak ke ujung tongkat orang, dengan meminjam tenaga injakan ini, tubuhnya seketika membal balik ke atas secepat burung terbang terus melayang lewat di atas kepala Liowin, sebelum tubuhnya turun ke bawah, senjata Syang Hoa Kiam berputar. Pula di angkasa, dengan tipu serangan El Pengbok Kiusyau atau burung Garuda menjulang ke langit, cepat sekali ia menusuk kepala Liowin yang gundul itu. Nampak gaya serangan yang manis ini, para tokoh silat yang hadir berseru memuji, bagus. Dengan cepat Liowin angkat tongkatnya ke atas, dengan gerak lipuki Hwe Liowtian atau mengangkat obor menerangi langit, ia tangkis pedang Lucy New ke samping, tetapi tidak urung ia pun mandi keringat dingin saking kagetnya oleh serangan orang yang liai tadi. Budak Hina ini betul-betul sudah jauh lebih hebat daripada dulu diam-diam ia terperanjat oleh gaya serangan Lucy New. Sebaliknya melihat sesudah bertempur lama Liowin masih belum tampak berkurang ketangkasannya, Lucy New pun tak berani ayal, ia mainkan Hian Li Kiam Hoat dengan luar biasa, pedangnya seperti pelangi yang menyambar Kian kemari. Tetapi dengan memutar tongkatnya, Liowin dapat menggagalkan setiap serangannya, menjaga dan menyerang dengan teratur. Setelah sekian lama pertempuran mereka berlangsung, namun keadaan masih ramai dan sama kuat. Diam-diam Liowin terkejut sekali, pikirnya, dulu waktu ia bergebrak dengan aku, sekalipun aku tak mampu menewaskan dia, tapi terang aku berada di atas angin. Tetapi mengapa pertarungan yang sudah berlangsung tiga ratusan jurus ini, sedikitpun aku belum bisa memperoleh keuntungan? Ai, jika tahu akan begini, tadi waktu melawan mereka bernam seharusnya aku jangan banyak membuang tenaga percuma. Agaknya Lucy New mengetahui lawannya mulai keder, maka serangannya bertambah kencang. Karena tekanan lawan yang berat, mendadak Liowin mengertak gigi dan membentak, permainan tongkatnya pun berubah, ia keluarkan seluruh tenaganya, tongkatnya berputar. Dengan rapat sekali tak tertembuskan angin maupun air, bayangan tongkatnya melebar laksana gunung membungkus sinar pedang Lucy New. Ciusan dan lain-lain terkejut, tampak satu sinar perak menerobos kian kemari seperti menyusur di antara beratus pohon. Keadaan dalam kalangan pertempuran susah dibedakan mana Liowin dan mana Lucy New. Kiranya Lucy New telah menduga pada suatu waktu pasti akan menghadapi Liowin untuk menentukan mati hidup kedua belah pihak. Oleh karena itu selain kiam hoatnya semakin dipelajari lebih mendalam, selama lima tahun tinggal di atas Sian Hihia, ia telah melatih ilmu luekang pula, dari inti luekang yang ia dapat belajar dari gurunya ditambah petunjuk yang pernah diperoleh dari Ielan Chu, maka setelah lima tahun, luekangnya sudah jauh lebih maju, dibanding Liowin kini selisih tidak banyak lagi. Sebaliknya Liowin tadi sudah bertempur lebih dahulu, tenaganya sudah berkurang separoh. Yang satu berkurang sebaliknya yang lain bertambah, bukan saja dalam hal Ginkang dan kiam hoat Lucy New berada di atas angin, bahkan dalam perbandingan tenaga dalam, ia bisa menandingi Liowin. Jika dulu Lucy New masih kalah menghadapi Liowin, soalnya karena luekangnya tidak melebih suhengnya ini, tapi kini tenaganya sudah setanding, Lucy New sudah tidak usah khawatir lagi, ia menyerang dengan hebat secara berani. Sebenarnya dengan kepandaian Liowin, sekalipun berada di bawah angin, sedikitnya ia masih kuat bertahan untuk setengah harian, tetapi justru tabiatnya yang keras dan wataknya berangasan, ia bernapsu lekas merobohkan lawan dan lekas beres, maka seluruh tenaganya telah ia keluarkan untuk menggempur mati-matian, sebaliknya Lucy New berlaku tenang, ia sengaja memancing orang lebih kalap, dengan demikian ia dapat balas menyerang tempat kelemahan musuh. Setelah pertempuran berlangsung lagi, lambat laun Liowin mulai letih, dalam gebrakan yang sengit itu tiba-tiba terdengar suara tertawari di para tokoh silat yang menonton, saat itu juga terlihat Liowin melarikan diri dengan menyeret tongkat, ternyata sebelah matanya telah buta kena tusukan pedang Lucy New. Ilmu entengi tubuh Lucy New tinggi sekali, tidak mungkin ia biarkan orang kabur begitu saja, segera ia anjot tubuh, seketika sudah melampaui orang dan mengadang di depan Liowin, sinar pedang berkelebat, kembali ia paksa Liowin mundur. Dalam keadaan kepepet, Liowin menjadi kalap dan nekat, ia menghantam kalang kabut bagai kerbau gila, tongkatnya menyambar dengan hebat. Pat Muai, Awas terdengar Kam Hangti memperingatkan semua airnya demi nampak Liowin sudah kalap. Tetapi Lucy New memang cekatan, secara tenang ia hadapi lawannya yang mengamuk itu, pedangnya seperti kupu-kupu menyusur bunga, langkahnya seperti kucing, gesit seakan hendak menerkam tikus, tubuhnya lemah gemulai seperti dahan pohon liut tertiup angin, bila Liowin mengayun tongkatnya ke timur, ia berkelit ke barat dan begitu seterusnya. Tetapi ia pun tidak melulu berkelit saja, di samping menghindarkan gempuran orang, dengan gerak tubuhnya yang enteng pedangnya balas menyerang. Begitulah tengah para penonton terkesima oleh pertarungan yang hebat itu, tiba-tiba terdengar jeritan Liowin yang mengerikan, ternyata sebelah matanya yang lain kembali ditusuk buta oleh Lucy New. Dengan hasil serangannya itu, Lucy New lalu melangkah maju dan menggeraki tangannya, jika mau, pedangnya segera dapat memenggal kepala Liowin, tapi mendadak ia berpikir, bagaimanapun juga Liowin adalah murid tertua gurunya, pula. Enam suhengnya yang lain pernah mendapat pelajaran silatnya, sepantasnya membiarkan dia mati dengan mayat yang utuh. Karena pikiran ini, pedangnya yang sudah diulur setengah jalan tiba-tiba berubah tipu serangannya, ujung pedang mengarah ke bawah dan menutul perlahan hiatu di bawah iga Liowin, tanpa ampun lagi Liowin menjerit, mendadak tongkatnya ia timpukan. Timpukan tongkat sebelum ajalnya ini ternyata mempunyai tenaga yang luar biasa, begitu Lusinimar mengegos, tongkat itu menancap masuk ke dalam dinding baru pegunungan dan amblas tinggal ujungnya yang tertampak di luar. Dengan ilmu silat Liowin yang tinggi, karena jiwanya menyeleweng hingga tersesat ke jalan salah, akhirnya ia tewas secara mengerikan di depan makam gurunya, para tokoh silat yang menyaksikan tiada yang menghela nafas dan mengambil kejadian sebagai contoh. Kam Hang Tip pun teringat di waktu Liowin mewakili sang guru mengajarkan silat padanya dahulu, ia pun menghela nafas di depan kuburan gurunya. Kalau kau mau taat pada pesan tinggalan suhu, tidak sampai kau mengalami nasib seperti hari ini demikian ia berkata dengan penuh penyesalan. Kemudian setelah berunding, diambil keputusan untuk mengubur Liowin di samping makam gurunya dan mendirikan batu nisan untuk menjelaskan peristiwa itu, supaya angkatan muda yang akan datang dapat bercermin akan kejadian ini. Maka semua orang lantas menunjuk Lusini mau untuk menuliskan kisah itu di atas batu nisan. Kang Lam Cithiap dan pahlawan peninjau lainnya berturut-wirut lantas meninggalkan tanah pekuburan ini dan masuk ke dalam rumah tempat tinggal mendiang topi sini. Lusinio dan Loh Bin Ciam berunding tentang tulisan di batu nisan itu, sedang Kang Hang Ti seorang diri duduk di samping dengan diam. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar di luar seperti ada suara orang, Kang Hang Ti jadi heran, Lusinio pun terkejut dengan cepat ia memburu keluar. Waktu sampai di tanah pekuburan, keadaan ternyata sepi tiada bayangan orang, tetapi kepala Liowin ternyata sudah lenyap. Lusinio bersuara heran, tetapi segera alisnya menegak demi nampak kepala suhengnya yang murtad itu telah lenyap. Siapa begitu berani naik ke binsan buat mencuri kepala, katanya Gusar. Belum jauh perginya, lekas kejar ke jurusan utara ujar Kang Hang Ti setelah mendekam ke tanah buat mendengarkan. Sementara itu Pek Tai Koan, Loh Bin Ciam dengan saudara seperguruan yang lain berserta Kuan Tang Si Hiap juga sudah memburu keluar. Harap Long Goat Sian Su dan Goan Patoa Ko suka menjaga di sini, Sem Ko dan Gou Ko dengan N.I.O. Long Hiong meronda ke bagian selatan gunung, demikian Kang Hang Ti mulai mengatur. Jiko dan Siko hendaklah menjaga di dalam biara, sedang yang lain ikut aku mengejar. Kang Hang Ti adalah kawakan Kang Ngou, kepandainya mendengarkan dengan mendekam ke tanah tidak pernah meleset. Setelah mengudak tak lama, betul saja mereka dapatkan sekelompok orang terdiri dari empat orang sedang berlari turun gunung secepat terbang. Tanpa ayah lagi segera Lusini Mar mempercepat langkahnya, ilmu ntengi tubuhnya memang sangat tinggi, keruan seperti bintang meluncur saja ia menguber ke bawah, hanya sekejap ia sudah sampai di belakang orang-orang itu. Tatkala ia menegasi, kiranya empat orang ini adalah Tian Yapsan Jin, Ki Pisia, Tang Ki John dan Kam Tian Liyong. Agaknya sesudah Lian Keng Hiau memaksa Liyowin memberontak, ia sendiri pun merasa tidak tenteram, dengan hati kebat kebit ia kembali ke markasnya. Setiba di sana ia lihat suasana dalam pasukannya ternyata lain sekali, di luar dugaannya, In Cheng, Sri Baginda yang baru naik takhta telah berkunjung ke sini, lekas Lian Keng Hiau masuk ke dalam kemah untuk menghadap. Terhadap pekerjaan Keng Hiau yang dengan cepat telah membereskan Inti, In Cheng memberi pujian Yauk sangat tinggi. Karenanya hati Keng Hiau jadi rada legat, kemudian ia gunakan kesempatan itu pula untuk melapor. Liyowin anggap dirinya berjasa dan menjadi sombong, demikian ia coba mengadu biru. Bukan saja ia tidak tunduk pada perintah militerku, bahkan di belakang ia merusak nama baik Hong Siang, katanya Hong Siang naik takhta seperti hari ini, semua karena jasanya. Aku telah homelidia beberapa patah kata, tapi dengan marah ia lantas pergi. Mungkin ia telah kembali ke kota reja untuk mendahului melaporkan diriku. Atas pengaduan ini, tampak In Cheng malahan bergelak tertawa, hahaha justru aku ingin bertemu dia. Keng Hiau jadi terguncang hatinya, mukanya pun putih biru. Namun segera In Cheng mengelus pundaknya. Lian Tai Chiang Kun, kau adalah Saka Guruku, kau pimpin pasukan sebesar ini siang malam tanpa mengenal lelah, buat apa mesti gusar dengan manusia liar yang tidak kenal adat itu, demikian ia coba menghibur, lalu dengan tertawa ia menyambung lagi. Dia ingin bertemu aku? Tapi mungkin sebelum bisa menjumpai aku, ia sudah tak bisa bicara lagi. Habis itu segera ia panggil menghadap Tian Yap San Jin, Ki Pizia, Tang Ki John dan Kam Tian Leong berempat. Kalian diberi tempo dalam 10 hari harus membawa kepala Liao Win ke hadapanku, demikian In Cheng memberi titah. Pada waktu seperti ini, In Cheng sedang memerlukan tenaga Lian Keng Hiau, maka ia lebih suka mengorbankan Liao Win untuk menarik hati Keng Hiau. Begitulah maka sesudah Tian Yap San Jin berempat berangkat, segera Keng Hiau berlutut menjurah mengucapkan terima kasih. Dengan tertawa In Cheng lantas menariknya berdiri. Ada urusan penting lain yang perlu kurundingkan dengan kau, katanya dan mereka lantas masuk ke perumahan belakang untuk berunding secara rahasia. Dalam pada itu, sepanjang jalan Tian Yap San Jin berempat telah menyelidiki jejak Liao Win. Muka Liao Win yang bengis, ditambah lagi ia adalah Hwesio, maka untuk mencari tahu jejaknya bukan soal sulit. Meski Tian Yap San Jin dan kawan-kawan kenal kelihayan Liao Win, tetapi mereka menduga dengan kekuatan mereka berempat masih cukup untuk melenyapkan nyawa Hwesio itu, maka dengan berani mereka terus mengejar naik ke atas bin San di luar dugaan mereka, sesampai di atas bin San mereka dapatkan Liao Win sudah mati, bukan main terkejut Tian Yap San Jin dan kawan-kawan, dalam keadaan gugup, lekas mereka potong kepala Liao Win terus kabur. Kembali tadi sesudah Lusinio menguber sampai di pinggang gunung, segera ia mencegat musuh. Besar sekali nyali kalian, tempat apakah sini, mana boleh kalian berkeliaran sesukanya, segera ia mendam perat dengan tertawa dingin. Nampak Lusinio sendirian, Kipi siap berpikir, semua orang bilang Kiam Hoat Budak Hina ini sangat liai, biar aku menjajalnya. Maka dengan tipu serangan Tau Chuan Sing Hing, bintang berputar meluncur ke samping, pedangnya mendahului menusuk dari samping. Serangan ini disambut dengan tertawa dingin oleh Lusinio, begitu pedang nona ini bergerak, mendadak sinar perak beterbangan, dengan sekali puntir perlahan, seketika tipu serangan musuh terpatahkan. Selagi Kipi siap angkat pedangnya menusuk, mendadak ujung senjata Lusinio telah menusuk ke tenggorokannya lebih dulu. Lekas Kipi siap angkat pedangnya menangkis, di luar dugaan, pedang Lusinio laksana ular perak meluncur ke bawah, lekas Kipi siap mundur ke belakang, namun masih agak terlambat, pergelangan tangannya luka tergores, hampir saja pedangnya terlepas dari genggaman. Nampak kawannya terancam bahaya, dari samping Tianyap segera menyerang dengan cepat. Budak hina, apa hukumanmu yang telah berani membunuh? Suheng sendiri berbareng Tianyap sanjin membentak pula. Peduli apa dengan kau? Lekas susu liawin sambut Lusinio dengan gusar. Menyusul dengan cepat Lusinio mengirim dua kali tusukan, ia menempur Tianyap sanjin dengan sengit. Sedang Kipi siap lantas ikut membantu, ia menyerang dari samping. Titik keras, banyak batu pasir, angin kencang, tarik lekas, sementara terdengar Tengki John berseru dengan kata-kata rahasia yang berarti, Lusinio susah dilawan, begundalnya banyak, dan kini pun sudah menyusul datang, tampaknya genting, lebih baik angkat kaki saja. Karena itu segera Tianyap sanjin memukul dengan tipu Jiyuhun Tipe, tangan menyentil alat musik Tipe, ia menggablog dengan balikan tangan. Namun segera Lusinio balas menyerang dengan tusukannya. Ilmu silat Tianyap sanjin tidak di bawah Liyawin, begitu telapak tangan kirinya berubah menjadi kepalan, dengan tipu siapopan lancing atau langkah menubruk dan menumbuk, segera ia menerjang maju. Ketika Lusinio baliki pedangnya balas menyerang, dengan sekali tusukan pancingan, cepat Kipi siap meloncat keluar kalangan. Waktu itu Kam Hangti, Hian Hang Totiang dan Liusian Gai susul menyusul pun sudah sampai dan melambrak lawan. Kipi siap yang baru saja menerjang keluar, tanpa terduga dipapaki Liusian Gai dengan memberi persen sekali ketokan cincin bajanya, keruan kepalanya sakit tidak kepalang seakan pecah, terpaksa ia harus bergebrak lagi melawan Liusian Gai. Selang tak lama, pahlawan yang lain sudah memburu datang. Melihat musuh jauh lebih banyak dan gelagat tidak menguntungkan, Tian Yap San Jin tidak ingin lebih lama lagi terlibat dalam pertempuran. Begitu kedua tangannya bergerak, tangan kiri menyanggah ke batang pedang Lusinio, sedang tangan kanan lantas hendak memotong lengan si nona yang putih halus itu. Serangan ini bermaksud membela diri saja, tekanannya sangat liai, tetapi Lusinio tidak gampang diingusi. Begitu ujung senjatanya diputar, ia menggeser dan melangkah pergi, tiba-tiba ia ganti serangan menikam dari samping. Justru dalam sekejap, dengan sekali berkelit dan sekali melompat, pergi, Tian Yap San Jin telah terlepas keluar dari lingkungan sinar pedang Lusinio. Nampak ada musuh hendak kabur, berbareng Hian Hang To Jin dan Petai Koan menubruk maju. Tian Yap San Jin menjadi kalap, ia membentak dengan tipu Sin Eng Bok To, Garuda Sakti menyambar kelinci, telapak tanan kiri mencengkeram ke atas kepala Petai Koan, sedang tangan kanan menarik tongkat Hian Hong, dan berbareng pula ia hindarkan tusukan pedang. Melihat musuh sangat tangkas, baru berhadapan, dengan sekali gebrak saja beruntun sudah bisa menghindarkan rangsekan dari tiga macam senjata, bahkan masih bisa balas menyerang, Hian Hang menjadi besar, pedang dan tongkatnya diputar bergantian, bersama Petai Koan mereka mengerubuti lawannya dari kanan dan kiri. Tidak serahkan kembali kepala Liao Win, jangan harap kalian bisa turun dari gunung ini terdengar Lusinio berseru. Tetapi Tian Yap San Jin bungkam saja tidak menjawab, mendadak ia baliki tangannya terus menghantam, dengan cepat ia bikin golok Petai Koan terguncang pergi, lalu ia memutar tubuh untuk menghindarkan tusukan pedang Hian Hong, habis itu, dengan sekali meloncat setinggi setombak lebih, tiba-tiba ia melayang lewat di samping Hian Hong To Jin. Lusian Gai cukup kenal tabiat Hian Hong yang suka unggul, oleh karena itu ia tidak ingin maju mengerubut dengan tiga lawan satu. Tetapi kini demi nampak Tian Yap San Jin mendesak mundur suhengnya dengan gerak tangan. Toa Sui Pijiu yang keras, cepat ia mengudak maju dengan pedang terhunus. Sementara itu secepat angin Tian Yap San Jin telah kebutkan lengan bajunya, kesempatan ini dipergunakan oleh Kipisya untuk meloloskan diri terus kabur turun ke bawah gunung. Akan tetapi dalam sekejap itu juga, Lusian Gai tahu-tahu sudah membayangi di belakangnya, begitu sinar putih kehijauan berkelebat, ujung pedangnya mengarah ke punggung Tian Yap San Jin. Tapi sekonyong-konyong terdengar Tian Yap San Jin tertawa panjang, tiba-tiba ia mengayun tangan sambil membentak, awas barang mestika. Berbareng satu buntalan kain merah telah ditimpukan ke muka Lusian Gai. Cepat nona ini menundukkan kepala sembari mengulur tangan menyambar buntalan itu. Sementara itu ia dengar Tian Yap San Jin telah berseru lagi. Budak hina, pergilah menangis saja untuk suhengmu. Ketika jari tangan Lusinimar menyentuh isi buntalan yang bundar empuk, ia menduga pasti kepala liauin yang gundul, seketika jadi tertegun. Kesempatan ini dipergunakan Tian Yap San Jin untuk menerjang turun ke bawah gunung. Di pihak sana, Teng Ki John yang mengeroyok Kam Hang Ti bersama kawannya Kam Tian Leong, ketika nampak gelagat jelek, ia pun bermaksud angkat langkah seribu, ia gunakan gerak tipu boan leong jiaupoh atau naga melilit melingkar langkah, laksana ketiran cepatnya ia berputar terus melingkar pergi, akhirnya ia pun bisa meloloskan diri, dengan menjatahkan diri sambil berguling-guling, dari atas bukit ia terus menggelundung ke bawah. Di antara empat orang yang datang ke Binsan, ilmu silat Kam Tian Leong yang paling rendah, sementara Ita Ia pun berpikir hendak angkat langkah seribu, akan tetapi sudah terlambat, tiba-tiba terdengar Kam Hang Ti membentak, berbareng telapak tangan membalik terus menggablok secepat kilat, baru saja Kam Tian Leong sempat berlari dua-tiga langkah, mendadak ia rasakan punggungnya seperti dipalu. Tanpa ampun lagi ia menjerit ngeri, darah menyembur keluar dari mulutnya, ia terguling-roboh dan berkelejotan di tanah. Dalam pada Ita Kam Hang Ti masih berniat mengudak musuh yang lain, namun dicegah oleh Lu Siniu. Kepala Liowin sudah didapat kembali, biarkan saja mereka merat ujar si nona. Kam Hang Ti coba membuka buntalan yang diperoleh dari Tian Yapsan Jin, maka tertampak olehnya darah meleleh pada kepala Liowin yang masih basah, rupanya beringas menakutkan, seketika ia jadi teringat hubungan saudara seperguruan selama ini, bahkan dulu pernah mewakili suhu mengajarkan silat padanya, ia terharu dan meneteskan air mata. Sudahlah, biar kita jahit kepala ke atas tubuhnya, supaya dia mati dalam keadaan badan yang utuh, katanya kemudian dengan menghela nafas. Lalu dengan mengempit kamtian Liowin yang tertawan tadi mereka kembali lagi ke tanah pekuburan guru mereka. Sementara itu Li Guan dan kawan-kawan yang meronda ke jurusan selatan gunung masih belum kembali, waktu itu sudah senja, Seng Surya sudah terbenam, hanya sinar merah membara di langit ujung barat. Lihatlah di sudut langit sana awan yang merah itu tiba-tiba terdengar Hai yang berkata. Awan merah itu memang aneh juga, sama seperti selapis tabir merah yang terbentang di ujung langit. Awan merah menandakan terjadinya malapetaka berdarah ujar Hian Hong. Mana mungkin sahut lu si Nio tertawa. Akan tetapi selang tak lama, awan merah itu makin lama semakin meluas, separoh di sudut langit sebelah selatan ikut merah membara. Kosan terbakar mendadak Kam Hang Ti berteriak. Ketika semua orang naik ke tempat yang lebih tinggi dan memandang, betul saja tertampak cahaya api yang menjulang tinggi di jurusan kosan sana. Binsan dan kosan saling berhadapan dari jauh, jaraknya kira-kira lebih 300 Li, maka dari Binsan cukup terang memandang api yang berkobar di kosan, betapa hebat bekerjanya api dapat diduga. Karena itu, Kam Hang Ti dan Lucy Nio saling pandang dengan kesima. Dalam Siaw Lim Si di kosan terdapat 500an padi yang semuanya berilmu tinggi, mengapa mereka tidak mampu memadamkan api itu hingga api menjilat begitu hebat, sungguh aneh sekali ujar perektaikan. Dikuatirkan api ini sengaja dibakar oleh kerajaan Jang Katalusi Nio. Seketika Kam Hang Ti bergidik ngeri, tetapi segera ia cengkeram kencang Kam Tian Liong dan membentak, kau adalah bayang kara istana, kau tentu tahu siapa yang menyulut api itu. Tapi Kam Tian Liong hanya tertawa mengejek. Hektometer, kalian sudah tahu sendiri, buat apa tanya aku lagi sahutnya menantang. Dengan kekuatan Siaw Lim Si yang hebat itu, akhirnya terbasmi habis seperti abu yang beterbangan dan asap yang buyar. Apalagi kalian yang hanya beberapa gelintir orang saja, bisa berbuat apa? Kalau kau kenal gelagat, lekas lepaskan tuanmu. Kam Hang Ti menjadi murka, ia pun tertawa dingin, tiba-tiba ia menutup ke bawah iga orang dengan dua jarinya, seketika Kam Tian Liong merasa tubuhnya seperti digegi tular kecil yang tidak terhitung banyaknya sedang menerobos ke sini dan ke sana, saking sakitnya hingga jagoan bayang kara itu menjerit-jerit. Mengapa kalian berani naik bin san mencuri kepala, lekas mengaku terus terang? Bila tidak, Hektometer, boleh kau rasakan yang lebih hebat nanti tanya Kam Hang Ti sambil mengancam. Terpaksa Kam Tian Liong mengaku yang sebenarnya. Sungguh tidak nyana, En Cheng dan Lian Keng Hiau bisa. Begini kejam, kata Kam Hang Ti dengan mengertak gigi setelah mendengar pengakuan tawanan itu. Sayang keparat ini terlambat datangnya, bila tidak, biar Liao Win tahu bahwa dia yang telah berhianat dan menjual diri pada Hong Te, Kaisar, macam apa. Hendaklah diketahui bahwa meski Kang Lam Cithiap bersama membasmi Su Heng yang jahat, tapi apapun juga rasa sesama saudara seperguruan masih terdapat di antara mereka, oleh karenanya sungguhpun Lucy Nio begitu benci pada Liao Win, waktu bertempur dan membunuhnya ia masih memberi ampun padanya dengan membiarkan Su Hengnya yang murtad itu bermayat tutuh. Siapa duga justru N. Cheng malah hendak mengambil kepalanya, kekejaman ini sudah tentu membuat para pahlawan merasa gusar sekali. Begitulah setelah Kam Tian Lion habis menutur, segera Kam Hang Ti menjamret dia dan diangkat, terus dilemparkan ke dalam jurang. Kejahatan Liao Win sudah bertumpuk-tumpuk, mati dengan mayat tidak utuh, hal ini pun akibat perbuatannya sendiri, ujar Lucy Nio. Karena memahami perasaan Kam Hang Ti, ia mengerti Su Hengnya ini rada gegetun dan sayang akan kematian Liao Win, maka sengaja ia mengeluarkan kata-kata menghibur. Sungguh pun begitu, tapi kalau membiarkan keparat In Cheng mengambil kepala Liao Win, betul-betul aku tidak kera, sahut Kam Hang Ti. Cidko jangan kesal, kata Lucy Nio tersenyum. Aku bersumpah pada suatu hari pasti akan memenggal kepala In Cheng untuk dibuat sembah yang dihadapan makam Su Hu. Nampak sumoainya ini berkata dengan penuh semangat dan berkeras hati, diam-diam Kam Hang Ti mengaguminya. Sementara itu api yang berkobar di jurusan kosan sana makin lama semakin hebat, dipandang dari jauh seperti ular panjang merah melilit kosan beberapa kali lingkaran. Semko dan Lakte mengapa masih belum kembali tiba-tiba Pak Taikoan berkata dengan khawatir. Memang hubungan antara Pak Taikoan dengan Liguan biasanya paling rapat, ia tahu sutenya itu terlukap pundaknya oleh pisau berbisa dan masih belum sembuh betul, ditambah habis minampur liauin secara sengit, maka ia khawatir sutenya mengalami lain-lain kejadian lagi. Goko tak usah khawatir, bukankah itu mereka sudah kembali kata Lucy Nio dengan tertawa sambil memandang jauh ke sana. Eh, mengapa bertambah seorang lain? Yang meronda ke selatan gunung sebenarnya hanya Nio Tiongeng, Loh Bin Ciam dan Liguan bertiga, tetapi kini terlihat dari lereng gunung sebelah kiri muncul empat orang. Aneh, siapa lagi yang datang kamhang tiheran juga? Dalam sekejap saja empat orang itu sudah datang mendekat. Hi, it diao tai su, kau datang juga? Bagaimana dengan Cai Hoan segera Lucy Nio menyapa? Memang orang yang baru datang ini bukan lain adalah It Biao Hwasio, tiba-tiba ia duduk mendeprok dengan lemas, seketika ia tak bisa membuka suara. Ketika Lucy Nio mengamat-amati mukanya, kembali ia berseru, Hi, mengapa kau terluka? Untung luka tidak berat. Citko, harap kau bikin lancar jalan darahnya. Kiranya hari itu, sesudah Pang Ing meninggalkan taman keluarga Lian, ia bertanya dan mengetahui Binsan tidak lebih hanya beberapa ratus li saja dari Tan Liu, ia ingat pesan gurunya, maka ia ingin meninggalkan tulisan di atas pohon di samping makam topi cinema untuk Lucy Nio, karenanya ia pun menuju ke jurusan Binsan. Sepanjang jalan ia berpikir, nama Lucy Nio sudah tersohor, bahkan suhu sendiri memuji ilmu pedangnya, kalau aku dapat bertemu dengan dia, jangan aku lepaskan kesempatan meminta petunjuk dari dia. Pada hari itu juga, ia sampai di Binsan tetapi keadaan sudah maghrib, ia lantas mendaki gunung itu dari sebelah selatan. Tetapi baru saja ia memasuki pegunungan itu, mendadak dari tebing sebelah atas menubruk turun seorang terus mencacimaki padanya. Ha, kau penjahat wanita ini ternyata berani datang ke Binsan. Hayo di mana kau punya hui itu. Coba unjukkan sekali lagi. Begitulah dengan mendamperat orang itu pun mengayun tali ikat pinggangnya, dengan gerak tubuh yang cepat terus menyerang padanya. Di belakang orang ini masih ada pula seorang tua dan seorang pemuda. Ketiga orang ini bukan lain adalah Liguan, Loh Bin Ciam dan N.Y.O. Tiong Eng yang bertugas meronda di selatan gunung. Harus diketahui, sebagai salah seorang dari Kang Lam Cithiap, tujuh pendekar dari daerah Kang Lam, belum pernah Liguan dipecundangi orang, karenanya pada waktu disambituh itu oleh Pang Lin, ia anggap sebagai satu penghinaan terbesar baginya. Justru ia sedang berpikir bila urusan di Binsan Sudabres, ia hendak pergi menyelidiki asal usul Pang Lin untuk membalas dendam timpukan belati itu. Di luar dugaan kini ia kepergok Pang Ing, si kakak dari kedua darah kembar, ia mengira Pang Lin yang telah masuk jurang sendiri, ulg memapaki pengebuk, keruan ia tidak mau melepaskan begitu saja. Begitulah ketika Pang Ing dicaci maki tak keruan, ia menjadi bingung. Sementara itu Liguan telah mengayun tali ikat pinggangnya, dengan cepat menyabet dan hendak melilit tangan Pang Ing, namun dengan gampang Pang Ing dapat menghindarkan serangan itu sambil bertanya, Hi, apa yang kau katakan? Siapa kau? Tetapi dengan cepat Liguan menubruk maju pula, ia mainkan tali ikat pinggangnya seperti menggunakan ruyung, kembali dengan tipu tiang coa jiao jiu atau ular panjang melilit pohon, segera ia menyabet ke pinggang Pang Ing. Sembari mendamperat pula, penjahat cilik yang berhati keji, sekalipun kau jadi abu, aku pasti akan mengenal kau. Ilmu silat Liguan tidak di bawah pek taikoan, ditambah ia sedang murka, tipu-tipu serangan yang ia keluarkan cepat sekali dan keji, maka sesudah Pang Ing bertelit beberapa kali hampir saja pinggangnya disabet-sabuk orang. Kurang ajar, kau begini tidak kenal aturan, jangan sesalkan aku, dan perat Pang Ing kemudian, akhirnya ia naik darah juga, segera ia pun melolos pedangnya. Begitu serangan Liguan mengenai tempat kosong, tiba-tiba ia rasakan di belakang kepalanya menyambar angin tajam, ternyata lawan sudah melingkar ke belakang terus menusuk, lekas Liguan menggeser pergi dan berkelit. Tapi belum sempat berpaling, ia lihat ujung pedang musuh kembali mengarah tenggorokannya, cepat Liguan ayun sabuknya ke depan dengan maksud membelit pedang di tangan Pang Ing di luar dugaan. Ilmu pedang Pang Ing adalah ajaran asli dari Tian San, beruntun dua kali serangan ke kanan dan ke kiri, bukan saja Liguan tak dapat melibat pedangnya, bahkan senjata lawan masih menerobos kian kemari di antara lingkaran sabuknya yang diputar, bahkan tiap tusukan pedangnya tidak pernah meninggalkan tempat berbahaya. Sekalipun Liguan tidak menderita luka juga bukan tandingan Pang Ing, apalagi luka di pundaknya masih belum sembuh, ditambah ia habis menempur Liao Wen. Nampak saudara seperguruannya terdersak, Loh Bin Ciam tidak bisa tinggal berpeluk tangan, segera ia cabut goloknya terus maju membantu. Di lain pihak N.I.O. Tiong Eng pun sedang terheran-heran, pikirnya dalam hati, anak darah ini mengapa begini liai, jauh lebih kuat daripada budaku itu, maksudnya putrinya, N.I.O. Li Ujing. Sementara Liguan dan Loh Bin Ciam berdua mengeroyok seorang lawan masih tetap banyak bertahan daripada menyerang, mereka tetap berada di bawah angin. Setelah agak lama, mendadak Loh Bin Ciam ganti ilmu permainan goloknya, ia melangkah menurut hitungan Pat Kua, dengan tipu serangan Sin Leong Toat Kah atau Naga Sakti membersihkan sisik, goloknya membaco ke pundak musuh. Tetapi Pang In segera balas menyerang dua kali, ia pun rada heran karena senjatanya tak bisa membentur golok orang. Kiranya selama hidup, Tok P. Sin Leong mempelajari inti sari ilmu silat, boleh dikata 18 macam senjata, tiada satupun yang tidak dipahaminya. Oleh karena itu senjata yang dipakai tiap muridnya tidak sama, bahkan masing-masing mempunyai kepandayan sendiri-sendiri. Loh Bin Ciam memperoleh pelajaran Pat Kua Cikim Tzu Hoat, ilmu permainan golok yang dijalankan menurut hitungan Pat Kua, dalam keadaan menjaga diri dapat pula berbareng menyerang, khusus dipergunakan bila bertemu tandingan tangguh. Begitulah setelah Pang In memberi beberapa kali serangan masih belum berhasil, akhirnya ia jadi tak sabar, begitu permainan pedangnya berubah, segera ia memainkan si Mi Kiam Hoat yang paling hebat dari Tian San Kiam Hoat. Walaupun ilmu permainan golok loh Bin Ciam cukup hebat, tetapi bagaimanapun juga masih belum bisa memadai Tian San Kiam Hoat yang ajaib, lebih-lebih si Mi Kiam Hoat dari Tian San Kiam Hoat itu tiada habis perubahannya, tiap tipu serangan tersembunyi pula perubahan serangan lain. Untuk zaman ini yang bisa menandinginya hanya Tian Li Kiam Hoat warisan Tok Pi Sin Ni, kecuali Lu Sinio Sondiri, tujuh saudara. seperguruannya yang lain tiada yang pernah mempelajarinya, karena waktu mereka belajar, Tok Pi Sin Ni sendiri belum berhasil meyakinkan Tian Li Kiam Hoat. Begitulah, maka loh Bin Ciam dan Li Guan menjadi kalang kabut oleh rangsekan ilmu pedang Pang In melihat gelagat jelek, Ni Yo Tiong Eng tidak pikir panjang lagi, segera ia ambil peluru dan gendewanya, dengan cepat dan susul menyusul ia bidikan beberapa buah pelurunya. Ni Yo Tiong Eng dijuluki orang ti cio sintan atau telapak tangan besi peluru ajaib, maka dalam hal kepandayan membidik peluru dengan sendirinya luar biasa. Sementara itu Pang In sedang memainkan pedangnya dengan cepat, ketika melihat Ni Yo Tiong Eng menggunakan senjata rahasia, dalam hati ia merasa geli, aku punya si Mi Kiam Hoat tidak tertembuskan air, hanya pelurumu yang kecil ini bisa berguna apa. Karena itu, ia hanya memperkencang pedangnya, ia tetap mencecar Li Guan dan loh Bin Ciam, sama sekali tidak ambil perhatian pada peluru yang dibidikan Ni Yo Tiong Eng tadi. Di luar perhitungannya, terang, tiba-tiba ia merasa ujung senjatanya terguncang, genggaman tangan Pang In pun terasa kesakitan, serangannya meleset semua, karena itu memberi kesempatan golok-kloh Bin Ciam dan sabuk Li Guan untuk menyerang berbareng. Kiranya ilmu pedang yang dimainkan Pang In meski hebat sekali dan memang betul tak dapat ditembus oleh peluru Ni Yo Tiong Eng, tapi apapun juga keuletan Pang In masih rada kurang, peluru Ni Yo Tiong Eng yang ajaib bukan saja kejituannya, bahkan tenaga pun luar biasa besarnya, jika tidak, mana bisa kepandainya membedik peluru disebut nomor satu di jagad ini? Tetapi masih untung pedang yang dipakai Pang In adalah pedang pusaka, oleh karenanya tidak sampai terbidik gumpil oleh pelurunya. Pang In terkejut sekali oleh bidikan peluru orang, syukur peluru yang dibidikan Ni Yo Tiong Eng hanya serem tetan saja, habis itu berhenti, maka waktu kemudian loh Bin Ciam dan Li Guan menyerang pula, Pang In sudah sempat berganti napas dan bisa menandingi pula dengan pedangnya. Kalau Pang In terkejut, sebaliknya Ni Yo Tiong Eng lebih terkejut dari dia. Peluru sakti Ni Yo Tiong Eng sudah tiada tandingannya di kolong langit, tetapi kini sebutir saja tak bisa menembus penjagaan orang, ia hanya mendengar suaranya ringriuh, ia menduga peluru besinya tentu pecah terbelah oleh pedang pusaka warang. Mestinya ia tidak perlu heran jika lawan adalah tokoh kenamaan seperti Liao In, Kam Hang Ti atau Tian Yap San Jin, tapi musuhnya kini hanya seorang darah cilik yang berusia belasan tahun saja. Ni Yo Tiong Eng tidak tahu bahwa pokiam yang dipakai Pang In adalah Toan Giyokiam ditambah ilmu pedangnya yang hebat, barulah ia dapat menahan serangannya. Sementara itu karena bidikan peluru sudah berhenti, kembali liguhan dan loh Bin Ciam terdesak lagi hingga terpaksa harus main mundur terus. Ni Yo Lo Tiong Eng lantas menarik busurnya melepaskan peluru. Begitulah secara bergantian membidik dan berhenti, liguhan dan loh Bin Ciam baru bisa menandingi rangsekan Pang In selang tak lama, peluru Ni Yo Tiong Eng yang berjumlah 64 butir sudah hampir habis dibidikan, tetapi Pang In masih belum bisa mereka kalahkan. Ni Yo Tiong Eng adalah pemimpin kalangan persilatan dari lima provinsi daerah utara, maka ia tidak ingin ikut mengeroyok seorang gadis cilik. Apalagi sesudah menyaksikan ilmu pedang Pang In, meski ia tidak kenal namanya, tapi diam-diam ia pun merasa kagum, karena itulah timbul rasa sayangnya pada kepandayan orang, segera ia berseru, tempat ini adalah makam suci Tokpi Sinni, hari ini para pahlawan dari Bulim Sama berziarah ke sini, mana boleh kau naik gunung dengan membawa pedang? Lekas kau enian dari sini. Dengan perkataan ini ia memberi tanda agar Pang In boleh pergi saja. Di luar dugaan, Pang In yang berada di atas angin, bukannya mundur teratur, sebaliknya ia menjadi naik darah. Pikirnya, suhuku sendiri pun tidak berlagak semacam kau ini, tapi kau tua bangka ini berani membentak aku. Pedangnya segera diperkencang dan serangan semakin gencar. Dalam pertarungan hebat itu, terdengarlah suara terputusnya logam, ternyata golok loh bin Chiampat Kwa Chi Kim Tu ditabas kutung menjadi dua oleh Poki Am Pang In terkejut sekali N.I.O. Tiong Eng atas kejadian itu, ia tidak pikirkan kedudukan dirinya lagi, dengan gendawa bajanya segera ia melompat maju hendak menolong. Namun sebelum ia sampai di tengah kalangan, tertampak loh bin Chiamp terdesak oleh Pang In hingga mepet ke pinggir tebing gunung. Bahkan tertampak loh bin Chiamp berusaha bertelit dengan mengganti beberapa gerakan, namun selalu terdesak dan tak mampu lolos dari kurungan sinar pedang musuh. Sebenarnya tujuan Pang In tidak hendak menewaskan loh bin Chiamp, ia hanya dongkol tanpa sebab dirinya dihina dan dikeroyok, oleh sebab itu ia hanya ingin memberi sedikit peringatan pada mereka. Dalam keadaan khawatir, seketika N.I.O. Tiong Eng menghamburkan tiga butir pelurunya yang masih ada, karena itu Pang In jadi rada terganggu dan merande sejenak, pada saat itu juga mendadak dari bawah tebing loncat naik seorang. Tolong, It Biao Tai Su terdengar loh bin Chiamp berseru demi mengenali siapa orang yang baru datang ini. Hwasyo yang baru tiba ini segera mengirim kepalan menjotos, tapi tahu-tahu ia sendiri menjerit terus melayang pergi sejauh lebih setombak, Pang In pun berseru, lalu seperti layang-layang putus benangnya, ia kabur ke bawah gunung. Hwasyo yang baru datang ialah It Biao Tai Su, dengan Kang Lem Chit Hiap adalah sobat karib, ketika mendengar seruan loh bin Chiamp minta tolong, segera ia menerjang maju, ia lihat Pang In hanya seorang gadis cilik, maka tanpa pikir. Kelihayan musuh, lebih dulu ia menolong kawan, dengan gerak tipu peisan un Chiang atau mendorong gunung dengan telapak tangan, segera ia memukul ke depan, sekalipun tenaga yang dia pakai sangat besar, tetapi penjagaan sendiri pun menjadi luang, Kiem Hoat Pang In sudah sangat bagus, tahu-tahu ujung pedangnya menusuk sampai di bawah tenggorokan It Biao. Untung Pang In tidak berniat mencelakai orang, maka begitu It Biao berusaha bertelit mundur, sekalian ia lantas melengcengkan senjatanya dan hanya menusuk pundak It Biao saja, tetapi tidak urung Pang In sendiri pun terguncang oleh tenaga pukulan lawan yang keras hingga tak mampu menahan diri, tubuhnya melayang ke bawah. Demikianlah tadi, tatka lalu si Nio nampak It Biao Hwasyo terluka, ia merasa heran, sebab ia mengenal kepandayan It Biao yang tinggi dan boleh diandalkan. Apakah ada musuh tangguh telah datang? ia bertanya pada Nio Tiongeng. Justru adalah si budak liar yang kita temukan di Hang Chiu dahulu itu, kata Lob Bin Chiam dengan gemas. Hektometer, sungguh keji sekali budak liar ini. Belati berbisa yang melukai aku itu pun perbuatan budak liar ini, Liguan ikut berkata. Belum pernah aku tahu dia, tapi tindakannya sungguh keji, umurnya masih semudah itu, bila kelak sudah dewasa, tentu akan merupakan bahaya bagi kalangan Buin, Pat Moai, mumpung dia belum tumbuh sayap, kita lenyapkan dia saja. Seperti diketahui, begitu sampai di Binsan, segera Liguan ikut menempur Liyawin bersama saudara seperguruannya, maka ia belum sempat menceritakan kejadian terlukanya itu. Kini setelah Lusinio mendengar penuturannya, ia pun rada heran, pikirnya, sungguhpun ilmu silat panglin tidak bisa dibilang rendah, tetapi kalau ia bisa melukai Rit Biao Taishu, inilah susah dipercaya, sejak di Hang Chiu sampai kini belum ada setahun, mana mungkin kepandainya sudah maju begitu pesat. Selagi ia hendak buka suara, tiba-tiba Rit Biao sudah berdiri lebih dulu dan berkata dengan tersenyum, anak darah ini tidak keji, loh Heng D.M. Li Heng telah salah sangka padanya. Keruan semua orang kaget tercampur heran oleh perkataan ini. Mereka tidak mengerti, Rit Biao sendiri dilukai, tapi ia sendiri pula menjadi pemela nona cilik itu. Tetapi segera perkataan Rit Biao diperkuat oleh Kham Heng. Ti, kalau melihat keadaan luka Rit Biao Taishu, anak darah ini, memang bukan manusia yang keji, kata Hang Ti. Bagaimana bisa begitu? Tanya Liguan terheran-heran. Untuk membuktikan perkataannya, maka Rit Biao Hwesyo lantas membuka baju luarnya, ia unjukkan luka di pundaknya, maka tertampak di tepi pipekut, yakni mi yang di atas. Pundak, terdapat satu goresan luka yang enteng, di mana yang terkena ujung pedang, di tempat Tong Haya Hiat masih ketinggalan satu titik merah sebesar kepala paku. Tong Haya Hiat adalah salah satu bagian yang terpenting di lubuh orang, oleh karena itu begitu kena tertutul pedang, darah seketika terbeku, maka tadi Kham Heng Ti memijat untuk membantu menjalankan darahnya. Begitu turun tangan sudah menusuk ke tempat yang berbahaya, apa ini masih kurang keji ujar Liguan dengan penasaran. Ilmu pedang anak darah yang hebat ini, boleh dikata belum pernah aku saksikan selama ini, tutor L.T.Biao pula. Tentunya ia telah bisa melebur pedang dengan pikirannya, maka ia bisa sesukanya menggunakan pedang dan mengarah tempat yang berbahaya. Tetapi jelas ia tidak sengaja hendak menewaskan aku, coba pikir, ujung pedangnya tadi sudah mengenai pipekut di pundaku, asal ia gunakan sedikit tenaga lagi, bukankah tulangku akan putus? Dan tentu pula, L.Heng Kini sudah menjadi orang cacat. Setelah dipikir, Loh Bin Ciam merasa betul juga apa yang diuraikan It.Biao Hwesio, pikirnya, dengan ilmu pedang anak darah itu, memang dapat ia cukil putus meyang pun Da.Biao Taisu. Bukan saja begitu, bila kini diingat kembali, tadi ia pun banyak memberi kelonggaran padaku, beberapa kali mestinya bisa melukai aku. Begitulah, maka ia pun heran dan tidak habis mengerti. Sudahlah, tidak peduli ia kejam atau tidak, sekali-kali kita tidak dapat mencelakai dia, akhirnya Lusinio berkata dengan tertawa. Mengapa Pat Muai mau membiarkannya? Siapakah diatanya Liguan? Mungkin ia ahli waris Lilo Ciam Pua dari Tian San, mungkin pula ia adalah murid siang Mosahut Lusinio. Aneh, bagaimana bisa begitu tanya Loh Bin Ciam terheran-heran. Dan selagi Lusinio hendak menceritakan apa yang pernah ia dengar dari Teng Hiaulan, ketika ia menatapet Biao Hwasio, tiba-tiba ia urung bercerita. Mengapa Pat Muai tak jadi menerangkan Tanya Bin Ciam? Cerita ini terlalu panjang, sahut si Nio dengan tertawa, It Biao Taishu datang dari jauh, tentu mempunyai urusan penting, marilah kita dengarkan cerita It Biao Taishu lebih dulu. Aku pun tiada urusan penting, hanya karena sudah lama kau belum kembali, maka Cai Hoan suruh aku kirim surat untukmu, Tuturit Biao. Kalau begitu apa kini hanya ia sendiri yang tinggal di Sian Hini ya tanya Lusinio rada khawatir. Ya, kemajuan Cai Hoan sungguh pesat sekali, Tuturit Biao pula, bukan saja ia bisa berjalan sesukanya, bahkan lewekangnya pun mulai kuat dasarnya. Kini ia sudah tak perlu perawatan orang lain lagi. Ia belum pernah turun gunung bukan tanya si Nio pula. Ia cukup kenal Tabia Cai Hoan, ia percaya bila kekasihnya ini tiada urusan penting, tidak nanti ia kirim It Biao Taishu buat mencari dirinya, oleh karenanya ia sangsi kekasihnya telah turun gunung dan bertemu dengan seseorang tokoh. Tetapi segera It Biao mengeluarkan sepucuk surat dan disodorkan pada Lusinio sambil berkata, ia belum pernah turun gunung, hanya bulan yang lalu, seorang sanak keluargamu yang bernama Lugoan datang mencari padanya. Tadinya Lusinio tersenyum simpul, tetapi demi sudah habis membaca surat tadi, mendadak mukanya menjadi pucat lesi. Ternyata isi surat kekasihnya itu memberitahu padanya bahwa setelah Kaisar baru naik takhta, seketika juga mengirim bala tentara menangkap semua sanak keluarga Luliuliang, hanya Lugoan saja seorang yang bisa menyelamatkan diri. Bukan itu saja, bahkan semua karya pujangga itu telah dirusak dan dibakar habis, yang lebih kejam lagi adalah sampai kuburan Luliuliang dan Lupo Tiong juga telah dibongkar, jenazah mereka dihancur leburkan. Lugoan beruntung bisa menyelamatkan diri, ia pergi ke Sianhinia, tapi tidak dapat menjumpai Lusinio, di situ ia hanya bertemu Sim Chai Hoan dan memberitahukan semua kejadian itu. Chai Hoan kenal Tabiat It Biao Hwasyo yang keras dan berdarah panas, ia mengerti jika hal itu sampai diketahuinya, padri ini tanpa menghiraukan jiwa sendiri pasti akan datang ke penjara buat merampas tawanan, bila terjadi hal ini, bukan saja tiada faedahnya, bahkan membuat nurusan bisa lebih runyam, oleh karenanya setelah Chai Hoan berpikir pergi datang, ia putuskan tetap menutup rahasia ia hanya meminta It Biao suka mengantar surat pada Lusinio. Begitulah maka demi nampak muka Lusinio berubah pucat tadi, segera pula It Biao bertanya, apakah yang dikatakan Chai Hoan dalam surat itu. Sianhinio tidak menjawab, ia hanya menyodorkan surat itu supaya dibacanya sendiri, di samping itu segera ia melolos pedang, dengan sekali bacok, ia potong sebuah batu besar di sampingnya hingga terbelah menjadi dua. Jika sakit hati ini tidak kubalas, aku bersumpah tidak akan jadi manusia dengan mengembeng air matu, ia bersumpah dengan perasaan gusar. Sementara itu berturut-turut Kam Hangti dan lain-lain juga sudah membaca surat Sim Chai Hoan itu. Kalau demikian keadaannya, marilah kita berangkat bersama Kam Hangti berkata. Keesokan harinya, para pahlawan itu pun meninggalkan Binsan, setelah perasaan duka Lusinio rada berkurang, ia baru menuturkan cerita yang ia dengar dari Teng Hio Lan tentang kedua darah kembar itu. Jika begitu, romen muka Pang Ing dan Pang Lin tentu mirip sekali, yang aku temukan itu entah si kakak atau si adik kata Liguan akhirnya. Teng Hio Lan sendiri tidak bisa membedakan mereka, jangankan kita, ujar Lusinio. Hendak membedakan mereka hanya ada satu jalan, ialah si kakak berkepandaian lebih tinggi, kata Kam Hangti. Tetapi bagaimana kalau ilmu silat si adik nanti pun maju pesat kata Rit Biao Hwesio. Kalau begitu, tentu susah lagi membedakan mereka sahut Kam Hangti. Dan di mana Teng Hio Lan sekarang tanya Rit Biao pada Lusinio. Kini ia sedang merawat lukanya bersama Cap Jici Biao Jiusin Tau Tantek Tai di Lembah Swat Hongkok, jawab si Niu. Si keparat Incheng ini memang keji, belum beberapa bulan ia naik takhta, ia sudah membuat padat penjaranya, bahkan si Liguan telah musnah oleh apinya kata Rit Biao. Apakah kau lewat di kosan tanya Hangti? Di tengah jalan aku lihat pasukan Lian Keng Hiao berangkat menuju kosan, terpaksa aku memutar kemari, tutur Rit Biao. Setelah itu, tidak lama aku lihat api berkobar di atas kosan, kelima ratus padri Siao Lim Si semuanya memiliki kepandaian tinggi, jika mereka terjebak sekaligus, ini betul-betul malapetaka yang belum pernah terjadi di kalangan Bulim. Dalam pada itu, Kam Hangti jadi teringat pada waktu dahulu ketika ia mengantar Incheng Hwoshio naik ke kosan, disafia ia mendengar dari Bucu Sian Su yang meramalkan Siao Lim Si bakal mengalami bencana besar. Bucu Sian Su yang berilmu dan bisa memandang jauh sebelumnya, harap saja ia bisa lolos dari malapetaka ini, katanya kemudian. Dari tempat sejauh 300 li para pahlawan memandang ke arah kosan, mereka lihat api yang menjilat-jilat masih berkobar, tanpa tertahan mereka menghela nafas panjang. Kembali bercerita mengenai diri Pang Ing, sesudah ia kabur turun dari Bin San, pikirannya penuh pertanyaan, ia merasa kejadian yang dialami sejak ia turun dari Tian San, semuanya sangat aneh sekali. Pernah tanpa sebab di tengah jalan ia bertemu serombongan orang mengudak dirinya, Lian Keng Hiau menyangka dia sebagai seorang nona yang lain, sedang kini pemuda yang diketemukan di atas Bin San yang menggunakan tali ikat pinggang sebagai senjata tadi, menuduh dirinya pernah melukainya dengan belati berbisa, entah apa sebabnya. Begitulah Pang Ing menjadi bingung, setelah dipikir pergi datang, ia berkata dalam hati, apakah mungkin di muka bumi ini terdapat pula seorang gadis yang rupanya mirip dengan aku? Ketika ia melintasi sebuah sungai kecil, ia coba bercermin di permukaan air sungai, ia lihat bayangan orang di dalam air tidak terhingga cantik muletnya, sampai ia sendiri terpesona. Aku tidak percaya di muka bumi ini terdapat pula seorang yang serupa ini. Demikian ia menggumam sendiri. Dengan rasa bimbang ia ganti haluan dan menuju ke Tan Liu lagi, ia ingin mendatangi rumah keluarga Lian pula, ia harus menyelidik semua ini hingga jelas. Apa mungkin di muka bumi ini terdapat pula seorang yang rupanya sangat mirip dengan aku? Ah, aku tidak percaya di muka bumi ini terdapat pula seorang serupa aku ini. Demikian pula pada saat itu, Pang Lin, si adik dari kedua darah kembar itu pun sedang berpikir dengan ragu-ragu. Malam itu sesudah ia meloloskan diri melalui pintu rahasia dinding berlapis dalam kamar Lian Keng Hiau, kemudian ia dapat mencuri seekor kuda, lalu malam-malam melarikan diri dari Tan Liu, teringat pada Liti yang menyangka dia sebagai murid Ielan Chu, pemuda itu selalu memanggil padanya sebagai Eng Moai, sedang Lian Keng Hiau begitu datang lantas bertanya apakah dia pernah keluar dari taman itu, malah bilang di tengah jalan telah melihat dia berkelahi dengan Siang Mo. Kalau begitu tampaknya masih ada seorang pula yang mirip sekali dengan diriku? Begitulah tanpa terasa Pang Lin pun bercermin ke permukaan air, ia sesalkan diri sambil memandangi bayangan yang berada di dalam air itu. Aku adalah aku, di bumi ini hanya ada seorang aku, mana mungkin ada dua Pang Lin demikian ia berteriak sendiri. Sebenarnya ia hendak kembali ke rumah keluarga Lian buat menyelidiki lagi, tapi karena jari pada Liowin, akhirnya ia batalkan niatnya terus menuju ke depan dengan perasaan bingung dan tanpa arah tujuan. Pada suatu hari, tengah Pang Lin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ia lihat di depan ada seorang menunggang kuda putih, penunggang kuda itu adalah seorang wanita muda memakai mantel merah tua. Kudanya putih mantelnya merah. Sungguh dua warna yang sangat menyolok. Ketika Pang Lin memandang lagi, ia lihat pada pinggang wanita itu tergantung pedang, malah terdapat pula kantong kulit wadah senjata rahasia, ia menduga wanita itu tentu orang yang pandai ilmu silat. Melihat keadaan orang, Pang Lin berpikir, sejak aku mengembara kian kemari, belum banyak aku temukan wanita yang pandai ilmu silat, entah sampai di mana kepandaian orang ini. Karena ingin tahu, segera Pang Lin bodal kudanya dan menguntip di belakang wanita muda itu. Ketika mendengar di belakangnya ada suara derapan kuda lain, nona itu menoleh ke belakang, ia melotot sekejap pada Pang Lin. Pang Lin dapat melihat wajah orang dengan alis lentik seperti bulan sabit, matanya jeli dan bibirnya kecil rada menjengkit sedikit. Cantik, tetapi sikapnya rada sombong, angkuh, di antara cantiknya seperti ada yang tak sesuai dan membuat orang merasa tidak suka. Karena jemul pada sikapnya itu, ketika dipelototi, Pang Lin pun balas melotot. Karena ini, tiba-tiba nona itu mendengus dengan sikap yang menghina, habis itu ia mencambuk kudanya terus membedal pergi dengan cepat. Sejak kecil hingga besar Pang Lin tinggal di dalam istana, senam orang suka memuja dan memanjakan dia sebagai mestika, mana pernah ia menipat hinaan seperti tadi? Keruan ia menjadi gusar. Diam-diam ia berkata, wanita ini betul-betul tak kenal kesopanan. Baik, justru aku ingin menguntit dia terus, sengaja aku bikin jengkel dia. Nyata Pang Lin tidak menyadari bahwa dirinya kini menyamar sebagai pria, waktu orang masih menguntit, nona. Tadi menyangka Pang Lin bermaksud jahat, oleh sebab itu ia menjadi marah. Jika nona ini adalah wanita biasa, tentu tidak menjadi soal, justru karena nona ini adalah syociah yang bertabiat keras dan sombong dan terkenal di kalangan Kang Ou, ia bukan lain daripada N.Y.O. Li Ujing. Kawan-kawan kalangan Kang Ou menghormati ayahnya, T.C.O. Sintan N.Y.O. Tiong Eng sebagai pemimpin dunia persilatan kelima Provinsi Utara, maka semua suka mengalah padanya. Tetapi sebaliknya N.Y.O. Li Ujing mengira ilmu silat dirinya lebih tinggi daripada orang lain, maka ia anggap dirinya sebagai pendekar wanita dan oleh karena itu ia semakin menjadi sombong dan suka bertindak menurut wataknya sendiri. Kali ini ayahnya bersama Teng Hiaulan berangkat ke kota raja, sebenarnya ia diperintahkan menjaga rumah, sebelum berangkat T.Y.O. Tiong Eng berpesan wanti-wanti agar supaya gadisnya ini jangan sembarangan keluar rumah. Setelah menunggu beberapa bulan, namun masih belum nampak ayahnya pulang, ia pun kangen pada Teng Hiaulan meski Teng Hiaulan sudah bertunangan dengan dia, tapi lama sekali belum mau menikah hingga membuat N.Y.O. Li Ujing kurang senang, namun hal ini dengan sendirinya kurang leluasa diutarakan oleh kaum wanita, maka tanpa menghiraukan pesan ayahnya lagi, seorang diri ia lantas menyusul ke kota raja. Sebaliknya Pang Lin masih bersifat anak-anak, ia lihat sikap N.Y.O. Li Ujing yang sombong dan berulang-ulang menoleh serta mendelik padanya, darah cilik ini jadi semakin ingin menggoda dan menguntik terus, kalau N.Y.O. Li Ujing mengeperak kudanya dengan cepat, ia pun pecut kudanya menyusul kencang, jika N.Y.O. Li Ujing lambat, ia pun kendorkan tali kendali kudanya, tidak jauh dan tidak dekat, selalu mempertahankan dalam jarak antara 30 langkah. Pang Lin dibesarkan dalam istana, entah berapa banyak kuda-kuda terkenali yang telah diacoba, dengan sendirinya kepandayan menunggang kudanya jauh lebih tinggi daripada N.Y.O. Li Ujing. Sebaliknya karena dikunti terus, akhirnya N.Y.O. Li Ujing jadi naik darah, setibanya di suatu tempat sepi dekat hutan, mendadak ia tahan kudanya dan palangkan cambuknya, gendewa segera disiapkan dengan telurunya. Hi, kau bocah ini hendak apa segera ia membentak dengan gusar. Pang Lin menjadi geli. A.I., Nona, kau boleh jalan menurut jalanmu dan aku jalan menurut jalanku, buat apa kau urus apa kerjaku sahupnya dengan tertawa. N.Y.O. Li Ujing jadi lebih gemas hingga alisnya terkerut menegak. Kurang ajar. Hi, siapa namamu? Dari garis manakah kau? Berani kau membuntuti terus nonamu ini dan peratnya lagi. Tidak malu gode Pang Lin dengan tertawa, sambil mencolek pipi sendiri. Aku toh tidak hendak besanan dengan kau, buat apa kau cari tahu dan tanya namaku? Jalan ini pun bukan milikmu, kau boleh lewat? Mengapa aku tidak boleh? Tahukah kau siapa? Aku tanya N.Y.O. Li Ujing dengan tertawa dingin. Tahu saja, sahup Pang Lin, aku tahu kau adalah nona yang sedang cari lelaki. Karena kata-kata ini, N.Y.O. Li Ujing menjadi merah mukanya. Bocah kurang ajar, masih semuda ini sudah ngacobelotak genah, jangankah sesalkan aku mentaknya dengan gusar. Berbereng ia tarik busurnya terus menjepretkan tiga butir peluru dengan cepat laksana bintang meluncur. Tetapi dengan gerakan tingli Chong Xin, menyembunyikan badan di bawah pelana, dengan gampang Pang Lin menghindarkan peluru pertama, menyusul dengan kedua jari ia jepit peluru kedua terus disentil dengan perlahan, maka terbenturlah peluru ini dengan peluru ketiga dan kemudian jatuh ke tanah. O i, tak kena Pang Lin menggoda lagi dengan tertawa sambil membalik naik ke atas kudanya. Keruan tidak kepalang marah N.Y.O. Li Ujing, kembali ia pentang gendawanya dan membidik pula, susul menyusul ia hujani Pang Lin dengan pelurunya. Hayap, celaka tiba-tiba Pang Lin berteriak. Berbareng itu mendadak ia terjungkal ke bawah kuda. Tetapi ternyata tidak terbanting ke tanah, melainkan kedua kakinya masih menyantol di punggung kudanya, tubuhnya tergantung balik dan kudanya terus membedal pergi beberapa tombak jauhnya, semua peluru yang N.Y.O. Li Ujing lepaskan menyambar lewat di atas kudanya dan tiada satupun yang mengenainya. Setelah Pang Lin unjuk ke pandayanya menunggang kuda yang hebat ini, mau tak mau N.Y.O. Li Ujing terkejut dan agak jari. Dalam pada itu dengan cepat sekali terlihat Pang Lin sudah membalik ke atas kudanya lagi. Jika hanya terima tanpa memberi itulah kurang sopan. Awas pisau mendadak Pang Lin berseru. Berbareng ia keperak kudanya menerjang maju, dua pisau secepat kilat menyambar ke depan. Kepandaian Pang Lin menggunakan pisau diperoleh dari ajaran Ciong Bantong, ditambah mendapat petunjuk dari Han Tiong San, maka sambitannya ini tidak bisa dipandang enteng. Sementara itu N.Y.O. Li Ujing telah mengincar baik-baik datangnya senjata rahasia lawan, ia bermaksud menghindarkan pisau yang pertama, untuk kemudian menghantam jatuh pisau kedua. Di luar dugaan pisau kedua yang Pang Lin lepaskan belakangan ternyata datangnya lebih dahulu, baru saja N.Y.O. Li Ujing berkelit ke kiri, mendadak sinar tajam telah menyambar sampai di depannya, dalam keadaan gugup lekas Li Ujing menangkis dengan gendewanya, maka terdengarlah suara kerak yang keras, gendewanya ternyata patah, bahkan ia rasakan pinggir lehernya segar dingin, ternyata pisau yang kedua telah menyambar lewat. Sebenarnya serangan Pang Lin hanya bermaksud menggodanya saja, tiada niat mencelakakan, bila tidak maka pisau tadi pasti sudah menembus lehernya. Dalam keadaan terkejut bercampur murka, N.Y.O. Li Ujing lantas melolos pedang, ia keperak kuda hendak menempur Pang Lin dengan mati-matian. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar di belakang mereka ada suara derapan kuda lagi, Pang Lin cukup awas matanya, lapat-lapat ia sudah melihat dari tempat sejauh dua-tiga li sedang mendatangi beberapa penunggang kuda, melihat dandanan mereka rupanya seperti sebangsa opas. Karenanya ia pikir, jika orang-orang ini adalah kiriman inceng, keadaan tentu bakal runyam, biarlah aku tinggalkan perempuan galak ini. Segera ia tepuk leher kudanya. Kuda ini adalah kuda perang yang dipelihara Lian Keng Hiau, karena tepukannya itu, tiba-tiba binatang ini menegak leher dan mendengking keras terus membedal ke depan. Ketika mendadak N.Y.O. Li Ujing nampak kuda Pang Lin secepat angin dilarikan ke arahnya, pandangannya seketika menjadi kabur, lekas ia angkat pedangnya menusuk dua kali serabutan ke arah kuda Pang Lin, akan tetapi mana bisa kena sasaran, sebaliknya tiba-tiba ia rasakan kepalanya dirabah orang dengan perlahan, berbareng terdengar menderunya. Angin, kuda orang sudah menyerempet lewat di sampingnya, dan waktu N.Y.O. Li Ujing merabah kepalanya, ternyata dua tusuk kondenya yang terbuat dari pualam sudah diserobot Pang Lin. Bukan main gusaren N.Y.O. Li Ujing, ia keperak kudanya lantas mengudak, tetapi semakin mengudak ia semakin jauh ketinggalan, sampai akhirnya bayangan Pang Lin saja tak tertampak olehnya. Pang Lin telah melarikan kudanya secepat terbang, dalam sekejap ia sudah kabur sejauh lebih 20 li, dari jauh ia lihat gunung kosan berdiri dengan megahnya, ia jadi legat, pikirnya dalam hati, kabarnya S.Y.O. Lim Si berada di atas kosan, S.Y.O. Lim Si pun disebut sebagai pusat pelajaran ilmu silat di jagad ini, aku sudah belajar begini banyak ilmu silat dari berbagai cabang dan golongan, entah mampu tidak berlawanan dengan padri S.Y.O. Lim Si. Karena pikiran itu, tiba-tiba timbul keinginannya hendak naik ke kosan buat belajar kenal dengan padri S.Y.O. Lim Si. Pada waktu maghrib ia tiba di suatu kota kecil yang bernama K.W.E.K.H.T.N. Dari penduduk kota ia mendapat tahu bahwa dari sini menuju kosan hanya perjalanan dua hari, tetapi kalau kudanya cepat, hanya setengah hari sudah bisa sampai. Panglin lantas memilih sebuah penginapan yang paling mentereng dalam kota untuk menginap. Sehabis bersantap malam dan selagi hendak mengasoh, tiba-tiba ia dengar di luar ada suara orang perempuan. Hai pengurus, berikan sebuah kamar paling baik padaku, ada tidak? Ada, tentu ada. Terdengar pengurus penginapan menjawab dengan menghormat. N.Y.O. Li Hiap, engkau orang tua yang minta, tidak ada pun harus diadakan. Hai, si Oji, panggilan pada pelayan kedai arak atau penginapan, lekas bawa tamu agung ke kamar bagus di sebelah timur sana. Panglin merasa suara wanita tadi seperti pernah dikenalnya, ketika ia mengintip dari sela-sela pintu, eh, kiranya bukan lain adalah wanita yang ia temukan di tengah jalan tadi, ia jadi tertawa geli, dalam hati diam-diam ia membatin, hektometer, hanya dengan sedikit kepandayanmu saja lantas pamer dan menyebut diri sendiri sebagai lihiap, pendekar wanita, segala. Secara kebetulan, kamar N.Y.O. Li Ujing justru berada di sebelah panglin. Sementara itu sesudah N.Y.O. Li Ujing berada di kamarnya, si pengurus penginapan datang melayani sendiri, mengantar teh, menyediakan air panas, menyuguh daharan dan macam-macam lagi. Sudahlah, bikin repot kas aja, Ong lo tau, kakek si Ong, terdengar N.Y.O. Li Ujing berkata. Menyusul itu panglin dengar ada suara gemerincing di dalam kamar sebelah. Ini, serinceng uang perak untukmu, terdengar N.Y.O. Li Ujing berkata pula. Tetapi segera terdengar si pengurus penginapan buka suara. Ha, mana berani aku terima uangmu, tahun yang lalu N.Y.O. Lo yacu, cuwon besar N.Y.O. telah membasmikan seorang okepa, buaya darat, di kota kami, karena itu penginapan kami setahun ini sedikitnya bisa menghemat dua tiga puluh tahil perak upeti, kami berterima kasih saja belum. Mana berani menerima duitmu lagi? Itu urusan ayahku, aku tidak bisa makan dan tinggal percuma di tempatmu ini, sahut N.Y.O. Li Ujing. Setelah si pengurus menampik berkali-kali, akhirnya ia terima juga uang perak itu. Baiklah, silakan engkau mengasuh saja, katanya sambil melangkah keluar kamar. Mendengar percakapan mereka, diam-diam panglin membatin, menurut pendengaran tadi, rupanya ayah wanita bawel ini seperti orang dari golongan pendekar berbudiluhur. Menyusul ia dengar pula suara keresekan di kamar sebelah, lalu disusul suara tiupan memadamkan lampu. Diam-diam panglin berpikir, biar sesudah ia pulas, nanti aku geledah kamarnya untuk melihat putri siapakah dia ini. Selang agak lama, panglin dengar di kamar sebelah sudah mulai ada suara gerosan orang, ia mengerti orang tentu sudah pulas. Pengah ia hendak bangun, tiba-tiba terdengar pula suara tindakan orang banyak di luar dibarengi. Pintu penginapan dibuka secara kasar, para tetamu penginapan pun terperanjat, keadaan menjadi kacau balau. Opas mengadakan pemeriksaan, para tetamu diharap tinggal saja dalam kamar masing-masing dan jangan keluar terdengar pengurus penginapan berseru. Mendengar ada opas yang hendak periksa kamar, panglin kebat-kebit, ia kenakan pakaiannya terus duduk di pembaringan, lah dengar suara tindakan opas itu seperti membagi dalam dua kelor vipok dan memeriksa kamar berbareng dari dua deretan. Diam-diam panglin siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu mendadak dari kamar sebelah terdengar suara ribut-ribut. Kalian sudah selesai menggeledah belum terdengar N.Y.O. Li Ujing membentak dengan suara galak. Tetapi bentakannya segera disambut dengan suara gelak tertawa oleh seorang opas. Haha, apakah kau ini perempuan pengembara yang biasa menjual silat, dimanakah lakimu? Huus, orang masih perawan lo timbrung opas yang lain. Keruan Li Ujing menjadi gusar. Jika sudah menggeledah, lekas enyah dari sini dampratnya. Akan tetapi opas yang duluan tadi masih coba menggoda lagi dengan muka cengar-cengir. Belum selesai, kamar sudah selesai digeledah, tetapi badanmu masih belum. Baru habis kata-kata itu, segera terdengar suara plak yang keras, agaknya muka si opas telah ditampar sekali, saking kerasnya tempelengan itu sampai ia menjerit kesakitan seperti babi disembelih. Lekas enyah dari sini semua N.Y.O. Li Ujing membentak pula. Karena ribut-ribut ini, opas-opas yang sedang menggeledah kamar tamu yang lain lantas merubung datang. Enyah kembali terdengar N.Y.O. Li Ujing membentak. Berbareng itu susul menyusul ia geraki kedua telapak tangannya, dengan gerak tipu Lik Tia Cian Kin, dengan tenaga menjatuhkan barang seberat ribuan kati, satu gerak serangan asli ilmu keluarganya, segera ia lempar dua opas keluar pintu, sedang ia sendiri melolos pedang terus menyusul melompat keluar. Ah, perempuan ini begini galak seru opas-opas yang lain. Dalam keadaan ribut-ribut itu, terdengar ada orang membentak, tangkap dulu perempuan keparat ini. Seketika keadaan menjadi ramai dengan suara beradunya senjata, pertempuran sengit telah terjadi di Cimce, pelataran, dalam penginapan itu. Demi mendengar suara benturan senjata di luar, Panglin terkejut. Katanya dalam hati, eh, mengapa dalam rombongan opas ini terdapat orang pandai? Waktu ia coba melongo keluar, tertampak olehnya ada empat opas sedang mengembut Ten Yeo Li Ujing, kepala dari empat opas ini adalah seorang yang memakai senjata Kaulian Jio, tombak berujung melengkung seperti arit, orang ini ternyata menyerang dengan lihai sekali hingga Ten Yeo Li Ujing terdesak terus tanpa bisa balas menyerang, keadaan nona ini cukup gawat. Baiklah, mengingat sesama wanita, biar aku menolong dia pikir Panglin menyusul ia sentilkan jarinya, kedua tusuk konde yang diambil dari N Yeo Li Ujing tadi ia sambitkan. Ketika mendadak nampak munculnya Panglin, N Yeo Li Ujing menjadi kaget. Selaka, orang busuk ini ternyata sekomplotan dengan anjing alap-palap pembesar negeri. Sekali ini aku pasti celaka demikian ia membatin. Sementara itu orang yang memakai senjata Kaulian Jio dengan cepat berkelit, ketika mendadak nampak senjata rahasia menyambar. Awas berbareng ia coba peringatkan kawannya. Namun sudah terlambat, dua opas yang ikut mengeroyok N Yeo Li Ujing seketika roboh terguling, kiranya jalan darah mereka tertimpuk oleh senjata rahasia Panglin itu. Kesempatan itu segera dipergunakan N Yeo Li Ujing untuk melompat keluar dari kalangan. Hi, tusuk kondimu itu ku kembalikan, mengapa tidakkah sambut dengan tertawa kembali Panglin menggoda. N Yeo Li Ujing tidak menghiraukan, secepat angin ia menerjang keluar penginapan, sampai di luar ia masih pentang gendawanya terus menghujani peluru ke dalam. Orang yang memakai tombak arit tadi menjadi gusar, dengan sekali menggerung ia putar senjatanya menyempuk jatuh peluru yang mendekat itu, habis itu ia lantas hendak menguber keluar. Tetapi tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan berkata, tangkap bocah ini. Ah, dia bukan anak busuk, tapi adalah budak liar yang menyamar lelaki, buronan yang dikehendaki Hong Siang. Mendengar suara orang itu Panglin menjadi kaget, perempuan ini ternyata Yap Hing Po adanya, yaitu istri Han Tiong San. Tanpa ayah lagi segera Panglin putar pedangnya terus menerjang keluar, ia mencari jalan buat kabur, berbareng pula ia ayun tangan kirinya, tiga bilah belati segera menyambar, yang dua mengarah lelaki yang menggunakan senjata. Tombak arit, sedang sebilah yang lain menuju Yap Hing Po. Ha, murid berbalik hendak menghantam Sang Guru terdengar Yap Hing Po berkata dengan tertawa. Menyusul Yap pukulkan tangannya ke udara, belati yang mengarah padanya terguncang balik oleh angin pukulannya terus mementur kedua belati yang lain dan terjatuh semua ke lantai. Sementara itu secepat terbang lelaki yang memakai senjata Kaulian Jio sudah memburu maju, dengan tipu kucau asukeng, ular dan kurak-kurak menjaga sungai, begitu mengulur tombaknya, segera ia bermaksud menggantol pedang panglin namun nona ini tak gampang diingusi, dengan gerakan boan liong Jio Poh. Ular naga melingkar langkah, beruntun dua kali serangan ia tusuk kedua opas di sampingnya hingga roboh terluka, habis itu ia baliki tubuh terus menempur si lelaki bertombak lagi. Hai, lelaki busuk, orang yang dicari ada di sini, lekas kau menyaksikan muridmu yang pintar ini terdengar hiap hingpo berseru sambil tertawa cekikikan. Habis itu, mendadak terdengar suara gemuruh yang keras, ternyata dinding papan sebuah kamar tamu di bagian barat telah ambrol, di antara remukan papan itu terdengar pula suara jeritan ngeri, menyusul dari dalam melayang keluar dua orang secara beruntun. Perempuan busuk, titik pokok ada di sini terdengar juga Han Tiong San lagi berteriak. Waktu Pang Lin melirik ke sana, di antara api obor yang terang benderang ia lihat ada seorang hwasyo kurus kering, kedua matanya bersinar dan berwi bawah sedang unjuk ke tangkasan, sekali membentak, tangan kirinya menjamret seorang lelaki terus dilempar ke bawah undak-undakan batu, sedang tangan kanan begitu bergerak lantas mengguncang pergi pihun Tuhon Tiong San.